Orang ini tinggi dan ramping, dengan rambut hitam sebahu dan peti mati berwarna hijau aneh di punggungnya. Itu adalah Zwa Wen. Pada saat ini, Zwa Wen perlahan berdiri, matanya yang tajam tanpa rasa takut bertemu dengan tatapan dingin flamewing. Apakah semua penduduk kabupaten mungkin begitu tidak berbudaya dan tidak sopan? Beraninya kamu berbicara kepadaku, bajingan kecil. Apa hak Anda untuk berbicara dengan saya? Mata flamewing dingin saat dia menatap Zwa Wen, senyuman kejam muncul di bibirnya. He he, sebagai pemimpin wilayah Komando Lihuo, kaulah yang memanggil kakak hantian sebagai ayah. Kaulah yang tidak punya hak untuk berbicara denganku. Omong-omong, kakak hantian memperlakukan kami seperti saudara. Anda harus memanggil kami paman. Mulut Zwa Wen berkedut saat dia menatap tatapan flamewing tanpa rasa takut. Flamewing telah menghina para jenius di kabupaten Mukin sebagai sekelompok sampah sejak awal, yang telah membuat marah Zwa Wen dan yang lainnya. Tentu saja, Zwa Wen tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bajingan kecil, tutup mulutmu yang bau, atau aku akan merobeknya. Pembuluh darah di dahi flamewing menonjol. Setelah kehilangan begitu banyak muka di depan Luhantian, flamewing benar-benar marah. Dia tidak berani menyentuh Luhantian, tapi bukan berarti dia tidak berani menyentuh orang seperti Zwa Wen. Menurutku, kamulah yang seharusnya diam. Zwa Wen adalah jenius dari kabupaten Mukin. Sebagai anakku, beraninya kamu berbicara kasar seperti itu. Segera keluar dari pavilion pencapaian bulan. Aku merasakan gelombang rasa jijik setiap kali aku melihat sampah sepertimu. Suara kuat Luhantian langsung terdengar. Segera, ekspresi flamewing, yang hendak membalikkan badan, berubah menjadi jelek. Ia dengan dingin menatap Zwa Wen dan dengan dingin mendengus. Kemudian, ia membawa Lai Yun dan meninggalkan pavilion merangkul bulan. Setelah flamewing pergi, moon reaching pavilion yang awalnya berisik menjadi agak sunyi. Entah itu pangeran kedua atau penguasa dari komando lain yang diwakili oleh Kabupaten Icebound, tidak satupun dari mereka yang berani meremehkan Kabupaten Mukin. Kabupaten Mukin memiliki ahli yang tiada taranya seperti Luhantian. Sekalipun hasil pertempuran sembilan kabupaten tidak ideal, Kaisar King tidak akan menganiaya Kabupaten Mukin. Dengan bantuan Kaisar King, perkembangan Kabupaten Mukin di masa depan pasti akan jauh lebih cepat. Selamat, Saudara Hantian, kamu benar-benar berhasil melarikan diri dari tanah warisan iblis darah. Seperti kata pepatah, mereka yang selamat dari bencana besar pasti akan mendapatkan keberuntungan di masa depan. Orang tua es yang mendalam tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Luhantian. Dia memiliki senyum tulus di wajahnya. Budidaya Luhantian ini lebih tinggi dari miliknya, jadi dia secara alami tidak akan mengabaikannya. Mengikuti teladan patua es yang mendalam, komandan lain di belakangnya juga dengan antusias menyambut Luhantian. Luhantian hanya menanggapi dengan ekspresi acuh-ta'acuh, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Pada awalnya, ketika Elefe Nantian menjadi sasaran Flamewing, orang-orang ini bersuka cita atas kemalangannya. Sekarang setelah dia menunjukkan kekuatannya, mereka menjadi sangat antusias. Tentu saja, ini karena mereka menghargai kekuatannya. Selain patua Xuanbing, Wen Aok Sui, yang memiliki rambut seputih salju dan mata putih, sedikit mengangkat wajah cantiknya. Dia hanya menatap Elefe Yitau dengan sikap acuh-ta'acuh. Adapun para jenius lainnya, mereka pada dasarnya diabaikan olehnya. Bagaimanapun, Luh Yitau berada di peringkat kelima belas dalam peringkat Kaisar Azure dan jenius nomor satu di Kabupaten Mukin. Di antara semua orang jenius di Kabupaten Mukin, hanya Luh Yitau yang layak mendapat perhatiannya. Adapun para jenius lainnya, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk dipandang. Meskipun keberanian Zuawan dalam mengejek Flamewing patut dipuji, Wen Aok Sui tetap tidak memandangnya. Dia hanya mengenali kekuatan, bukan keberanian. Tanpa kekuatan, betapapun beraninya seseorang, ia hanya akan menjadi orang yang kasar. Orang-orang seperti itu akan mati paling cepat. Di mata Wen Aok Sui, ejekan Zuawan terhadap Flamewing sangatlah bodoh. Jika bukan karena Luhantian, dia tahu bahwa bocah nakal yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi ini pasti akan mati. Bagaimana dia bisa menatap orang seperti itu? Luh Yitau, saya mendengar bahwa Anda juga telah maju ke alam Kaisar Roda Enam Puncak. Sepertinya bakatmu cukup bagus. Anda telah meningkat cukup cepat dalam dua tahun terakhir. Wen Aok Sui langsung mengabaikan orang lain di sekitar Luh Yitau dan menatap Zuawan dengan mata seputih salju. Suara dinginnya seperti dunia es dan salju, menyebabkan orang-orang di sekitarnya merasakan dingin yang menusuk tulang. Tidak apa-apa. Namun, aku masih belum bisa dibandingkan denganmu, Wen Aok Sui. Luh Yitau menganggup pelan dan berkata dengan lembut. Wajar jika kamu tidak bisa dibandingkan denganku. Jarak di antara kita terlalu besar. Wen Aok Sui menganggup dan berkata dengan sangat alami. Sikap santainya yang tinggi dan perkasa segera menyebabkan yang lain, selain Elefe Yitau, mengerutkan kening. Wen Aok Sui ini terlalu sombong. Penghinaan takasat mata semacam ini bahkan lebih menyebalkan daripada penghinaan yang disengaja. Namun, Wen Aok Sui memang berhak menjadi sombong. Dia menduduki peringkat kesebelas dalam daftar Kaisar Hijau dan merupakan satu-satunya jenius mengerikan yang paling dekat dengan para jenius teratas di ibu kota Kekaisaran. Dia juga bisa dikatakan sebagai generasi muda jenius nomor satu di ibu kota Kekaisaran. Zuawan memandang Wen Aok Sui dengan acuh-ta'acuh dan menggelengkan kepalanya dalam hati. Gadis ini terlalu sombong, seperti burung merak yang sombong. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada siapapun. Meskipun dia tidak menyukai sikapnya, Wen Aok Sui bukanlah dia. Tentu saja, dia tidak akan terlalu memperhatikannya. Kesenjangan di antara kita memang tidak kecil. Namun, saya, Lu Yitau, bukanlah perwakilan terkuat dari kabupaten mungkin. Perwakilan terkuat adalah orang lain. Kekuatannya mungkin tidak sebaik milik Anda, tetapi tidak akan terlalu bagus. Jauh. Lu Yitau tidak menunjukkan kemarahan apapun karena kata-kata Wen Aok Sui. Dia masih setenang sebelumnya. Hmm, Anda bukan perwakilan terkuat. Apakah kamu bercanda? Wen Aok Sui mengerutkan bibirnya, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Bagaimanapun, saya bukanlah wakil terkuat dari kabupaten mungkin. Saat Lu Yitau berbicara, dia melirik ke arah Zua Wen, yang tidak jauh darinya. Senyuman di wajahnya menjadi lebih intens. Dia sangat percaya diri pada Zua Wen. Meskipun budidaya Zua Wen tidak sebaik Wen Aok Sui, Zua Wen adalah seorang jenius luar biasa yang telah memahami maksud tombak. Niat tombak ini cukup untuk menutupi kesenjangan antara budidayanya dan Wen Aok Sui. Wen Aok Sui malah menggelengkan kepalanya dan mencibir tanpa henti di dalam hatinya. Sejauh yang dia tahu, LV Yitau hanya sengaja membuatnya bingung, dan itu adalah strategi yang sengaja membuatnya merasa cemas dan tidak yakin. Apa yang disebut sebagai perwakilan terkuat yang bahkan lebih kuat darinya adalah benar-benar salah. Delapan wilayah telah dikumpulkan. Semuanya, mari kita minum dan mengobrol di pavilion merangkul bulan. Mari kita rayakan pembukaan pertempuran sembilan negara besok. Nantinya, artis utama Drunken Spring Pavilion, Moyan Wushang, akan tampil dan memainkan sebuah lagu untuk semua orang. Suara keras dan jelas Lady Super Lahan terdengar. Begitu kata-kata ini keluar, tiba-tiba ada sorakan sorak-sorai dari pavilion merangkul bulan. Nona Wushang akan muncul hari ini. Jarang sekali. Ya, biasanya tidak banyak kesempatan untuk melihat Nona Wushang memainkan sebuah lagu. Saya mendengar bahwa Nona Wushang tidak ada bandingannya. Dia pandai menyanyi dan menari. Dia pandai puisi, musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Dia adalah wanita yang serba bisa. Saya juga mendengar bahwa identitas wanita ini sangat misterius. Setahun yang lalu, dia tiba-tiba muncul di Drunken Spring Pavilion dan menyanyikan sebuah lagu. Lagunya mengejutkan semua orang dan mengejutkan semua orang. Karena lagu itulah Nona Wushang menjadi artis utama pavilion musim semi-mabuk. Begitu kata-kata Lady Su keluar, terjadi keributan. Jelas sekali, yang disebut Nona Wushang sangat terkenal di pavilion musim semi-mabuk. Saudara Lu, Nona Wushang ini adalah bintang dari pavilion musim semi-mabuk. Bahkan di kota Kekaisaran, ketenarannya menyebar luas. Wanita ini mahir dalam musik, dan satu lagu yang dia nyanyikan bagaikan melodi surgawi, membuat orang-orang memiliki sisa rasa yang tak ada habisnya dan pikiran menjadi liar. Banyak pejabat tinggi dan pejabat di kota Kekaisaran yang rela mengeluarkan banyak uang hanya untuk mendengarkan musik wanita ini. Hari ini Nona Wushang benar-benar muncul sendiri dan memainkan sebuah lagu untuk kami. Benar-benar mengejutkan kami. Ini benar-benar perlakuan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kiyu Saoyun menyeringai dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Tentunya, Kiyu Saoyun juga sangat bersemangat bisa mendengarkan musik Moyan Wushang. Nona Muxue, Moyan Wushang ini adalah artis utama dari Drunken Spring Pavilion. Musiknya terkenal di kota Kekaisaran dan lagu-lagunya dapat menggerakkan seluruh kota Kekaisaran. Lagu ini hanya ada di surga. Nona Muxue, silakan menikmatinya. Sudut mulut Huang Fu Wuji melengkung. Di dalam matanya yang dalam, ada sedikit kegembiraan. Bahkan Huang Fu Wuji sangat menantikan untuk mendengarkan musik Moyan dari Wushang. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Pangeran Kedua, maka aku sangat menantikan untuk mendengarnya. Muxue mengangguk. Mata indahnya secara tidak sengaja menatap punggung Zuawen dan mendarat di panggung di bawah. Saat ini, sekelompok penari anggun telah muncul di atas panggung. Mereka menari dengan anggun, bergoyang mengikuti angin. Tubuh mereka ditutupi kain kasa tipis, dan mereka tampak seperti peri yang tertiup angin. Mereka alami dan tidak terkendali seperti burung. Pemandangan ini terlalu indah untuk dibayangkan. Dong! Suara Guzeng yang jernih perlahan menyebar dari panggung. Bagaikan gunung tinggi dan air mengalir, bagaikan aliran sungai yang melewati celah, bagaikan batu yang jatuh ke air, bagaikan angin sejuk membelai rumputan. Suara samar perlahan menyebar dari tengah panggung. Musik dimainkan perlahan-lahan, dan seperti angin sejuk, menyapu hati semua orang. Ini sebenarnya menyebabkan semua orang di pavilion merangkul bulan menjadi tenang. Semua orang diam-diam berdiri atau duduk sambil menikmati lagu itu dengan tenang. Konsepsi artistik lagu, keindahan lagu, tergambar jelas dalam melodi ini. Hal ini menyebabkan hati setiap orang mendapatkan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta sedikit kesedihan. Teriakan sedih jangkrik yang dingin, menghadap pavilion panjang di malam hari. Hujan baru saja reda, tenda ibu kota sudah tidak ada tempat minum, hanya berlama-lama, perahu anggrek diaktifkan. Berpegangan tangan, menatap mata berkaca-kaca, tak bisa berkata-kata. Pikiran pergi, ribuan mil asap, kabut malam tebal cutiankuo. Penuh kasih sayang sejak zaman kuno, kesedihan karena perpisahan, terlebih lagi, festival musim gugur yang dingin. Di mana saya akan bangun malam ini. Tepian pohon wilau, angin pagi, dan bulan purnama. Hilang selama bertahun-tahun, ini seharusnya menjadi saat yang tepat hanya dalam nama saja. Sekalipun ada ribuan macam perasaan asmara, menunggu untuk diungkapkan kepada siapapun. Melodi yang indah diiringi lirik yang anggun dilantunkan perlahan dengan suara yang nyaring. Kesedihan yang samar, kesedihan yang samar, emosi yang samar. Saat ini, rasanya seperti mata air yang memancar. Itu melonjak di hati setiap orang, menyebabkan semua orang tanpa sadar jatuh ke dalam suasana hati yang melankolis ini. 652. Saat ratapan itu jatuh, seluruh arena menjadi sunyi-senyap. Semua orang duduk dengan tenang, mata mereka menyipit, seolah-olah mereka masih menikmati lagu yang menggetarkan hati itu. Bagus. Kalimat yang bagus, dengan ribuan emosi berbeda, siapa yang akan menceritakannya. Suara yang elegan dan jernih terdengar dari dalam pavilion merangkul bulan. Huang Fu Uji perlahan berdiri, tangannya bertepuk tangan. Wajah tampannya dipenuhi dengan apresiasi dan emosi. Elevei Tao, Zua Wen, dan yang lainnya hanya bisa mengangguk. Ratapan ini memang terdengar di hati setiap orang yang hadir. Kemurungan menyedihkan yang akan segera dipatahkan, yang akan segera hilang, melayang di hati setiap orang yang hadir. Siapa yang tidak memiliki kesedihan yang tak terlupakan di hatinya? Siapa yang tidak memiliki kenangan penyesalan di hatinya? Hanya saja kebanyakan orang mengubur perasaan ini jauh di dalam hati mereka. Namun hari ini, ratapan ini seperti pahat yang menembus dinding hati setiap orang, bergema dengan semua orang yang hadir. Huang Fu Uji tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan bertepuk tangan. Di seberang Huang Fu Uji, wajah muswe ditutupi kerudung, dan auranya seperti dunia lain. Riak mulai muncul di matanya yang cerah seperti bulan. Matanya yang indah menoleh, dan dia menatap dengan linglung pada sosok yang membawa peti mati hijau tidak terlalu jauh. Ada fluktuasi yang tidak diketahui di matanya. Saat ini, Zhuowen sedikit mengernyit. Ratapan ini juga mencapai lubuk hatinya dan menyentuh sarafnya. Ini sebenarnya menyebabkan dia merasa sedikit tercekat, tapi dia sangat menolak perasaan disentuh ini. Energi asal di dalam tubuhnya beredar, dan ekspresinya kembali normal sekali lagi. Seolah dia merasakan sesuatu, Zhuowen memiringkan kepalanya. Di belakangnya, matanya bertemu dengan sepasang mata terang seperti bulan. Untuk sesaat, Zhuowen dan Musue sama-sama terkejut. Musue yang awalnya acuh-ta'acuh buru-buru menghindari tatapan Zhuowen. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat panggung di luar jendela. Di balik cadar yang menutupi wajahnya, rona merah muncul. Zhuowen secara alami tidak dapat melihat perubahan sikap Musue. Dia hanya merasa agak terkejut. Dia merasa sikap wanita ini terhadapnya agak berbeda dari yang lain. Ada pun apa yang sebenarnya berbeda, dia tidak tahu. Panca indera Huangfu Wuji cukup tajam. Dia segera menyadari bahwa Zhuowen sedang menatap lurus ke arah Zhuowen. Alisnya berkerut saat dia menatap Zhuowen dan dengan ringan berkata, Nak! Ada beberapa hal yang tidak dapat Anda lihat dengan mata anjing Anda. Anda sebaiknya memiliki kesadaran diri. Awalnya, Zhuowen sedang melamun karena sikap Musue. Tetapi pada saat ini, ketika dia mendengar suara ini, dia mengalihkan pandangannya dan menatap Huangfu Wuji, yang sedang menatapnya dari atas. Dia dengan acuh-ta'acuh berkata, seperti kata pepatah, mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading. Awalnya saya tidak percaya, tapi sekarang saya percaya. Mulut anjing benar-benar bisa mengeluarkan gading. Saat kata-kata ini keluar, Huangfu Wuji menyipitkan matanya. Bagaimana mungkin dia tidak memahami sarkasme dalam kata-kata Zhuowen? Zhuowen mengejeknya karena memiliki mulut anjing. Hal ini menyebabkan kulit Huangfu Wuji berangsur-angsur berubah suram. Dia adalah pangeran kedua keluarga kekaisaran. Kekuatannya sangat besar, dan statusnya tinggi. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Namun hari ini, bocah cilik di depannya ini justru berani berbicara tanpa berpikir panjang dan menghinanya karena bermulut anjing. Dengan temperamennya yang angkuh, bagaimana dia bisa menanggung ini? Bayangan senior, hari ini adalah kesempatan besar bagi pavilion musim semi yang memabukkan. Tidak pantas untuk membunuh. Anda hanya perlu memotong lengan anak ini dan melumpuhkan budidayanya. Huangfu Wuji dengan dingin berkata sambil melirik Zhuowen. Menurutnya, Zhuowen hanyalah seorang jenius yang tidak berarti di kabupaten mungkin. Selama dia tidak menyentuh Luhantian, maka Luhantian harus memberinya sedikit wajah. Karena itu, dia tidak takut saat dia memerintahkan senior Sado. Saat Huangfu Wuji berbicara, hati Zhuowen menjadi dingin. Huangfu Wuji ini tampak lembut di permukaan, tetapi ketika dia melakukan sesuatu, dia sebenarnya kejam dan sombong. Dia hanya mengucapkan beberapa kata sarkasme, tapi dia sebenarnya ingin memotong lengannya dan melumpuhkan kultivasinya. Bagi seorang seniman bela diri, ini lebih buruk daripada kematian. Yang mulia pangeran kedua, yakinlah bahwa orang tua ini akan menangani ini dengan baik. Senior Sado tersenyum jahat. Dia baru saja mempermalukan dirinya sendiri di depan Luhantian, dan ini jelas menyebabkan Huangfu Wuji agak tidak senang. Sekarang dia telah berurusan dengan anak laki-laki yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Ini akan menutupi ketidaksenangan di hati Huangfu Wuji. Bang! Dalam sekejap, senior Sado menyerang. Cakarnya mencengkeram kekosongan, dan energi mengerikan keluar, langsung menyerang Zhuowen. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Warna kulit Zhuowen berubah. Bayangan senior ini adalah tokoh dikdaya yang mulia emas. Di depan pembangkit tenaga listrik seperti itu, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Persetan, jika kamu berani menyentuh Zhuowen, ayah ini akan membantaimu. Raungan keras terdengar. Kemudian, senior Sado yang awalnya bersemangat tinggi melolong dengan sedih. Seperti daun yang layu, dia terlempar ke belakang, menghantam tanah dan menciptakan kawah yang dalam. Dia memuntahkan setegup darah, auranya layu. Luhantian perlahan berjalan ke sisi Zhuowen. Dia dengan dingin memelototi Huangfu Wuji dan dengan ringan berkata, apakah kamu masih ingin melawannya? Kulit Huangfu Wuji menegang. Saat dia melihat senior Sado yang tertekan, kulitnya menjadi sangat jelek. Tapi, ada sedikit gejolak di hatinya. Dia bisa merasakan bahwa Luhantian sangat peduli pada pemuda dengan peti mati biru di punggungnya. Setelah memikirkannya matang-matang, Huangfu Wuji akhirnya memutuskan untuk tidak menyinggung perasaan Luhantian. Ini adalah pembangkit tenaga listrik Empyrean. Bahkan dia tidak mampu menyinggung pembangkit tenaga listrik seperti itu. Kemudian Wuji akan memberikan wajah pada senior Hantian dan membiarkan bocah sombong ini pergi untuk sementara waktu. Tapi, saya berharap beberapa orang akan memperhatikan hal ini. Ada beberapa hal yang tidak bisa diidam-idamkan oleh orang-orang rendahan. Kata Huangfu Wuji dengan makna yang dalam. Kemudian, dia dengan tenang duduk kembali di kursinya, seolah dia tidak merasa malu sama sekali. Sedangkan untuk senior Sado, kulitnya suram. Dia berjuang untuk merangkak dan diam-diam berdiri di belakang Huangfu Wuji, tidak mengucapkan sepatah katapun. Sungguh orang yang sangat licik dan cerdik. Orang ini terlalu berbahaya. Zuowen menyipitkan matanya. Dia menatap Huangfu Wuji yang tenang dengan ketakutan di matanya. Skema Huangfu Wuji ini jauh melampaui skema orang biasa. Dia seperti ular beludak yang bersembunyi di kegelapan. Siapa yang tahu kapan dia akan berkomplot melawanmu. Zuowen tentu saja harus waspada terhadapnya. Nona Wuxiang akan keluar. Tiba-tiba, seluruh pavilion merangkul bulan menjadi gempar. Mata semua orang dipenuhi dengan antisipasi saat mereka menatap panggung di bawah. Saat ini, para penari anggun di atas panggung perlahan mundur kebalik tirai. Di balik kain kasa yang kabur, sosok ramping dan anggun perlahan muncul saat kain kasa itu berkibar tertiup angin. Saat kain kasa sudah dilepas seluruhnya, sosok cantik memegang pipa dan mengenakan gaun menjuntai akhirnya muncul di depan mata semua orang. Saat ini, waktu seolah berhenti. Mata semua orang menatap langsung ke sosok cantik ini tanpa henti sedikitpun. Gaun berwarna merah muda pucat membungkus tubuhnya, dengan kain kasa putih menutupinya, memperlihatkan garis-garis indah di lehernya dan tulang selangka yang terlihat jelas. Lipatan gaunnya seperti salju dan cahaya bulan, mengalir ke tanah. Panjangnya lebih dari tiga kaki, menyebabkan kiprahnya menjadi lebih anggun dan indah. Rambut hitam panjangnya diikat dengan ikat rambut, dengan jepit rambut kupu-kupu dimasukkan ke rambutnya. Gumpalan rambut hitam tergantung di depan dadanya. Ada lapisan tipis riasan di wajahnya, yang hanya menambah warnanya. Pipinya terlihat samar-samar, menciptakan penampilan yang halus dan cantik. Seluruh dirinya seperti kupu-kupu yang berterbangan di tiup angin, atau seperti salju yang jernih dan murni. Wanita ini berdiri dengan anggun di tengah panggung. Meski tidak ada apapun di sekitarnya, dia tetap seperti bintang paling terang di langit malam, tanpa sadar menarik perhatian semua orang. Temperamen dan penampilan wanita ini sangat unggul. Dia sangat cantik dan tak tertandingi di dunia. Dia benar-benar sebanding dengan Muceng Sui yang pernah ditemui Zuawan sebelumnya. Bahkan Zuawan mau tidak mau terpana oleh wanita ini. Moyan Wuxiang, bakat dan penampilan tak tertandingi. Wuxiang dengan lembut menghadap ke arah pavilion merangkul bulan dan membungkuk dengan anggun. Suaranya, seperti burung, perlahan bergema. Saya Wuxiang. Terima kasih telah datang mendukung saya kali ini. Wuxiang sangat berterima kasih. Dong. Setelah mengatakan ini, tangan Wuxiang yang seperti batu giok melambai dengan lembut. Suara sitar yang menyenangkan terdengar, diikuti dengan suara derit roda gigi yang berputar di seluruh panggung. Kemudian, panggung besar itu perlahan terpisah dari tengahnya. Semua orang segera melihat bahwa di bawah panggung, genderang perang setinggi beberapa kaki perlahan-lahan naik. Genderang perang itu berkarat dan kotor. Sekilas terlihat jelas bahwa benda itu sudah ada sejak lama. Dong. Begitu genderang perang muncul, suara merdu dari genderang tersebut tiba-tiba membubung ke angkasa. Suara genderangnya cepat dan ganas, sombong dan berkepanjangan. Itu memiliki perasaan yang menggugah jiwa. Drum ini tidak biasa. Inilah pemikiran yang ada di benak setiap orang saat ini. Gendang ini dinamakan lonceng pagi dan genderang sore. Ini adalah harta spiritual ritme. Namun karena usianya, belum ada yang menguduskannya. Drum ini saya peroleh dari reruntuhan kuno. Mengenai tingkat harta spiritualnya, saya tidak tahu. Hanya setelah disucikan saya dapat mengetahui tingkat harta spiritual ini. Gendang ini sangat penting bagi saya. Jika ada tuan muda yang bisa menguduskan gendang ini, saya bersedia memainkan lagu, Bodhisattva Barbarian, untuk tuan muda itu malam ini. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh pavilion merangkul bulan menjadi gempar. Mereka tidak menyangka Moyan Wuxiang justru ingin memainkan lagu, Bodhisattva Barbarian, untuk seseorang. Lagu, Bodhisattva Barbarian, sangat terkenal di ibu kota kekaisaran. Ketika Moyan Wuxiang tiba-tiba datang ke pavilion musim semi-mabuk, Kaisar King mencari Moyan Wuxiang sendirian. Moyan Wuxiang pernah memainkan lagu itu untuk Kaisar King. Setelah keluar, Kaisar King menengada ke langit dan tertawa keras. Dia meraung, hujan berkabut tidak terbatas dan tidak terbatas, kura-kura dan ular mengunci sungai besar. Sungguh lagu yang bagus, Bodhisattva Barbarian. Itu benar-benar memungkinkan saya memasuki alam metafisika. Haha. Pada titik ini, lagu, Bodhisattva Barbarian, telah mengguncang ibu kota kekaisaran. Semua orang tahu bahwa, Bodhisattva Barbarian, karya Moyan Wuxiang dapat memungkinkan seseorang memasuki alam metafisik. Kita harus tahu bahwa semakin kuat seorang seniman bela diri, semakin sulit untuk memasuki alam metafisika. Di masa lalu, ketika Zuawan lemah, dia memasuki alam metafisika beberapa kali. Namun, sejak dia maju ke alam kaisar tertinggi, dia belum memasuki alam metafisika sama sekali. Kaisar King telah mencapai alam kaisar tertinggi. Bagi seorang seniman bela diri yang kuat untuk memasuki alam metafisik sangatlah sulit. Itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Namun, lagu, Bodhisattva Barbarian, sebenarnya mampu membuat seseorang seperti Kaisar King memasuki alam metafisika. Dapat dilihat betapa berharganya, Bodhisattva Barbarian, bagi seniman bela diri. Dan karena kaisar King, reputasi Moyan Wushang begitu besar ketika dia pertama kali datang ke ibu kota kekaisaran. Hampir semua pejabat tinggi dan pejabat ibu kota kekaisaran datang ke pavilion musim semi-mabuk untuk mendengarkan lagu ajaib Moyan Wushang. 653. Bodhisattva Barbarian ini begitu misterius. Itu benar-benar dapat memungkinkan seorang seniman bela diri memasuki ranah pemahaman mendalam. Zuawan mengangkat alisnya saat dia berbicara. Zuawan pernah memasuki alam pemahaman mendalam. Dia sangat jelas tentang manfaat memasuki alam pemahaman mendalam. Semakin kuat seorang seniman bela diri, semakin banyak manfaat yang bisa mereka peroleh setelah memasuki ranah pemahaman mendalam. Tentu saja, memasuki alam pemahaman mendalam juga lebih sulit. Bodhisattva Barbarian mampu mengizinkan pembangkit tenaga listrik seperti kaisar king memasuki alam pemahaman mendalam. Ini cukup membuktikan betapa menakjubkannya lagu ini. Mata semua orang menyala-nyala. Siapa yang tidak ingin memasuki ranah pemahaman mendalam? Budidaya mereka akan meningkat pesat. Sekarang kesempatan ada di depan mereka, tentu saja mereka tidak ingin melepaskannya. Wajah dingin Wen Aok Sue dan wajah acuh ta'acuh Huang Fu Uji juga menunjukkan sedikit gairah. Alam pemahaman mendalam juga merupakan hal yang mereka rindukan. Nona Wu Sang, bagaimana Anda menguduskan lonceng pagi dan gendang sore? Harus ada solusi khusus, bukan? Huang Fu Uji perlahan berdiri dan tersenyum ringan. Di tengah panggung, Moyan Wu Sang mengangguk. Tangannya yang seperti batu giyok dengan lembut membelai permukaan lonceng pagi dan gendang sore. Katanya, jika ingin menyucikan lonceng pagi dan gendang sore, ada dua syarat. Yang pertama adalah menabuh gendang itu sepuluh kali. Yang kedua adalah menyanyikan sebuah lagu dan menyebabkan lonceng pagi dan genderang sore bergema. Hanya jika kedua syarat ini terpenuhi maka lonceng pagi dan genderang sore barulah disucikan. Dengan kata-kata ini, Huang Fu Uji mengerutkan kening. Dia cukup percaya diri dalam membunyikan lonceng pagi dan gendang sore sebanyak sepuluh kali. Namun, jika sebuah lagu menyebabkan lonceng pagi dan gendang sore bergema, itu akan sulit. Dia tahu bahwa Moyan Wu Sang telah mengeluarkan lonceng pagi dan genderang sore. Ini berarti bahkan Moyan Wu Sang, yang pandai menyanyi, tidak mampu membuat lonceng pagi dan gendang sore bergema. Siapa yang mau datang dan mencoba? Suara jernih Moyan Wu Sang seperti suara burung yang pelan-pelan terdengar. Seluruh arena terdiam sesaat, meski banyak orang yang gelisah, kondisi Moyan Wu Sang memang sulit. Siapa yang tahu lagu apa yang bisa membuat lonceng pagi dan gendang sore bergema? Aku pergi dulu. Di tengah kerumunan di bawah pavilion merangkul bulan, seorang pria berpakaian hitam berusia sekitar 25 tahun melompat ke atas panggung besar. Dengan satu langkah, ia langsung sampai di depan lonceng pagi dan gendang sore di tengah panggung. Saat ini, pakaian Moyan Wu Sang berkibar tertiup angin saat dia berdiri dengan anggun di tepi panggung. Matanya yang tanpa cacat diam-diam menatap pemuda berpakaian hitam di depan lonceng pagi dan gendang sore. Saat ini, wajah pemuda berpakaian hitam itu cukup serius. Dia membungkukkan pinggangnya dan maju selangkah. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Aura yang kuat membentuk badai yang berputar tidak teratur di sekujur tubuhnya. Seorang kultifator alam kaisar terhebat beroda empat. Zuawan menyipitkan matanya di pavilion merangkul bulan. Ketika pemuda berjubah hitam melepaskan aura menakutkan ini, dia langsung memutuskan bahwa orang ini adalah kaisar tertinggi tingkat menengah. Dong! Pemuda berpakaian hitam itu memukulkan tinjunya ke drum. Tiba-tiba, suara genderang menyebar dengan kekuatan yang menembus. Dengan panggung sebagai pusatnya, gelombang suara gendang menyebar ke segala arah dalam bentuk melingkar, membentuk gelombang udara yang menakutkan di sekitarnya. Dong! 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 Ekspresi pemuda berpakaian hitam itu sedikit berubah karena dia menemukan bahwa ketika tinjunya mengenai drum, kekuatan tolak yang mengerikan tiba-tiba bergema dari drum. Segera, tubuhnya tanpa sadar dipaksa mundur oleh kekuatan menjijikkan ini. Huh! Beri aku ketukan kedua. Pemuda berpakaian hitam itu mendengus dingin. Dia maju selangkah lagi dan meninju. Kekuatan tinju yang menakutkan meletus dan segera menghantam drum tersebut. Gemuruh! Suara menakutkan seperti guntur suan dari sembilan surga tiba-tiba muncul dari dalam lonceng pagi dan gendang sore. Rasanya seperti guntur yang menggelegar dan suaranya memekakkan telinga. Sebuah kekuatan yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya juga terpantul dari permukaan drum. Of! Pemuda berpakaian hitam bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum kekuatan tolak meledak di dadanya. Kekuatan yang menakutkan segera menyebabkan pemuda berpakaian hitam itu memuntahkan darah dan terbang kembali seperti daun yang jatuh. Gemuruh! Setelah terbang mundur lebih dari 10 meter, pemuda berpakaian hitam itu menghantam tanah. Dia mencengkeram dadanya dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan yang ditransmisikan dari drum akan begitu menakutkan. Hanya dua ketukan, Moyan Wushang menggelengkan kepalanya dengan lembut. Jejak kekecewaan muncul di wajahnya. Semua kultifator di paviliun merangkul bulan juga terkejut. Pemuda berpakaian hitam adalah seorang kultifator alam kaisar tertinggi, tetapi dia hanya mampu mengeluarkan dua suara. Bukankah ini terlalu berlebihan? Hati gelisah para praktisi seni bela diri yang awalnya berada di bawah level kaisar roda empat tertinggi langsung menjadi tenang. Pemuda berjubah hitam lebih kuat darinya, tapi dia hanya bisa menabuh genderang perang dua kali. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Lonceng pagi dan gendang sore memang tidak sederhana. Mata Zwa Wen bersinar terang saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah kegagalan pemuda berpakaian hitam, keributan di sekitar menjadi tenang. Banyak kultifator yang tidak cukup kuat pada dasarnya menyerah dan tidak berani lagi untuk naik. Setelah hening sejenak, beberapa sosok muncul dari bawah paviliun merangkul bulan. Mereka datang sebelum lonceng pagi dan genderang sore dan berusaha menabuh genderang. Dong, dong, dong. Untuk sesaat, suara genderang di kejauhan terdengar terus-menerus dari tengah panggung. Suaranya cukup rapi dan keras. Sayangnya, banyak orang yang naik dan berganti batch, tetapi tidak ada yang mampu menghasilkan lebih dari lima ketukan. Yang terkuat adalah kultifator kaisar realem roda lima tingkat menengah. Ia berhasil membuat empat ketukan yang memukau banyak orang. Aku akan naik dan mencoba. Tiba-tiba, Kiyu Saoyun, yang duduk di sebelah Zhuowen, berdiri dan menatap genderang perang raksasa di atas panggung dengan tatapan membara. Kekuatannya berada di puncak alam kaisar roda lima, dan dia adalah jenius nomor satu di kabupaten Liu Yan. Kekuatannya jauh lebih besar daripada seorang kultifator biasa. Suara mendesing. Kiyu Saoyun menghentakkan kakinya dan terbang keluar dari paviliun merangkul bulan. Dia mendarat dengan ringan di tengah panggung. Postur tubuhnya anggun dan dia bersemangat. Si jenius dari paviliun merangkul bulan akhirnya mulai bergerak. Aku penasaran berapa banyak pukulan yang bisa dia lakukan. Dia pasti bisa membuat lebih dari lima ketukan. Saya kenal orang ini. Dia jenius nomor satu di kabupaten Liu Yan, Kiyu Saoyun. Dia mahir dalam teknik telapak tangan dan mengetahui telapak matahari jatuh kolosal. Dia sangat kuat. Kedatangan Kiyu Saoyun segera menimbulkan keributan di antara orang-orang di bawah paviliun merangkul bulan. Banyak orang menatap Kiyu Saoyun, menantikan berapa banyak ketukan yang bisa dia hasilkan. Saudara Kiyu, saya ingin tahu apakah Saoyun dapat membuat sepuluh ketukan. Lu nantian memandang Kiyu Saoyun dan mengangguk. Dia cukup terkesan. Sepuluh ketukan akan sangat sulit. Namun, dia harus mampu melakukannya lebih dari lima ketukan. Kiyu Changseng tersenyum, tapi dia sedikit gugup. Kiyu Saoyun adalah orang jenius nomor satu di kabupaten Liu Yan. Dia berharap Kiyu Saoyun dapat membuat beberapa ketukan lagi. Dengan begitu, dia bisa membawa kejayaan bagi kabupaten Liu Yan. Tuan Muda, silakan mulai. Mo Yan Wushang memeluk pipanya dan tersenyum. Kiyu Saoyun mengangguk dan menarik napas dalam-dalam. Dia menatap drum di depannya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan memukul drum dengan kekuatan yang menakutkan. Dong! Suara bel meledak, dan kekuatan tolak yang kuat muncul di tubuh Kiyu Saoyun. Namun, Kiyu Saoyun tidak bergerak sama sekali. Dia seperti batu besar saat dia memukul drum lagi. Dong! 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 Empat ketukan berturut-turut terdengar. Kiyu Saoyun sebenarnya membuat lima ketukan dalam satu tarikan napas. Saat ketukan kelima dibunyikan, Kiyu Saoyun mengerang dan mundur tiga langkah. Huff! Telapak matahari yang runtuh besar. Kiyu Saoyun mendengus dingin saat aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Sebuah telapak tangan yang memancarkan cahaya kemasan melayang melintasi angkasa dan menghantam drum. Seolah-olah matahari telah terbenam dan menghantam drum. Dong! Dong! Dua telapak tangan berturut-turut menyebabkan drum mengeluarkan dua ketukan keras. Tiba-tiba, gelombang suara menyebar dan kekuatan yang lebih mengerikan turun dan membombardir dada Kiyu Saoyun. Kiyu Saoyun mengerang dan mundur beberapa langkah. Dia nyaris tidak berhasil menstabilkan tubuhnya setelah mundur puluhan langkah. Dia memandang drum di depannya dengan ketakutan. Dia tahu betul bahwa dia telah mencapai batasnya. Jika dia terus menabuh drum, dia akan melampaui batasnya dan akhir hidupnya tidak akan jauh lebih baik daripada pemuda berpakaian hitam yang naik ke panggung untuk pertama kalinya. Mata Kiyu Saoyun berbinar, tapi dia tidak berani menabuh genderang untuk kedelapan kalinya. Dia menghela nafas dan kembali ke pavilion merangkul bulan. Tujuh ketukan, seperti yang diharapkan dari jenius nomor satu di kabupaten Liu Yan. Dia sebenarnya bisa menabuh drum tujuh kali. Luar biasa. Setelah Kiyu Saoyun pergi, gelombang pujian terdengar dari sekeliling. Pada awalnya, mereka tidak terlalu menganggap serius lonceng pagi dan gendang sore, tetapi setelah melihat begitu banyak orang kembali dalam kegagalan, mereka tahu betapa sulitnya menabuh lonceng pagi dan genderang sore. Sebelum Kiyu Saoyun, kultifator terkuat hanya bisa mengalahkannya empat kali, namun Kiyu Saoyun bisa mengalahkannya tujuh kali. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Kiyu Saoyun jauh melampaui kultifator lainnya. Saudara Kiyu, apakah lonceng pagi dan gendang sore benar-benar sulit? Bahkan kamu hanya bisa mengalahkannya tujuh kali. Setelah Kiyu Saoyun duduk, eleve Yitau sedikit mengernyit. Bagaimanapun, Kiyu Saoyun adalah eksistensi di puncak alam kaisar tertinggi. Namun, ia hanya mampu membunyikan genderang tersebut sebanyak tujuh kali. Membunyikan lonceng pagi dan gendang sore agak terlalu sulit. Ini memang sulit. Permukaan drum akan memancarkan gaya pantulan yang mengerikan, dan semakin sering Anda memukulnya, gaya pantulan tersebut akan semakin menakutkan. Ketika Anda memukulnya tujuh kali, kekuatan pantulan akan terlalu menakutkan, dan saya sudah mencapai batas saya. Kiyu Saoyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kesulitan menabuh lonceng pagi dan gendang sore sungguh di luar dugaannya. Saya akan mencobanya. Eleve Yitau mengerutkan kening dan berdiri. Dengan lompatan, dia sampai di tengah panggung. Eleve Yitau tidak bertindak sok. Dia menabuh genderang begitu dia tiba. Dong dong dong. Suara drum di kejauhan terdengar. Kekuatan Eleve Yitau telah mencapai alam kaisar roda enam, dan dia bahkan lebih kuat dari Kiyu Saoyun. Dia menabuh genderang lima kali berturut-turut tanpa henti. Ketujuh kalinya. Eleve Yitau mengangkat alisnya yang tampan dan meninju dengan telapak tangan kanannya. Aura mengerikan menyebar. Tabuhan genderang ketujuh bagaikan tsunami dahsyat yang melanda lautan. Kekuatan pantulan yang mengerikan menghancurkan tubuh Eleve Yitau seperti gunung yang mengjulang tinggi. Hmm. Eleve Yitau merasakan tubuhnya tenggelam, dan aura yang lebih menakutkan muncul. Itu dengan mudah menetralisir kekuatan rebound. Eleve Yitau membungkuk lagi dan meninju lagi. Sangat kuat. Orang ini akan mengalahkan yang kedelapan kalinya. Aku ingin tahu apakah dia bisa mengalahkannya. 654 Pada saat ini, wajah Eleve Yitau sangat serius. Dia mengambil satu langkah ke depan dan aura di tubuhnya naik ke puncak. Tinju kanannya tiba-tiba meledak dan kekuatan mengerikan membentuk spiral menakutkan di sekujur tubuhnya. Ledakan. Suara mengerikan seperti guntur terdengar. Tinju Eleve Yitau tiba dalam sekejap dan memukul drum dengan keras. Suara drum yang intens dan merdu bergema dan tekanan mengerikan muncul dari drum, menyebabkan wajah Eleve Yitau berubah. Deng-deng-deng. Suara langkah kaki yang tajam tiba-tiba terdengar. Eleve Yitau terus mundur hingga dia hampir tidak mampu menstabilkan tubuhnya setelah lebih dari 10 langkah. Jejak darah merah ceri mengalir dari sudut mulutnya. Sepertinya serangan ke-8 adalah batasku. Eleve Yitau tersenyum pahit. Lonceng pagi dan genderang sore memang tidak sederhana. Bahkan dia hanya mampu mengalahkannya 8 kali. Dia benar-benar tidak tahu siapa yang bisa mengalahkannya 10 kali. Mungkin mereka bertiga punya kesempatan. Tatapan Eleve Yitau beralih dan mendarat di paviliun merangkul bulan. Dia melihat Zwa Wen, yang membawa peti mati berwarna hijau, Wen Auxue yang acuh-ta'acuh, dan Huang Fu Wuji yang acuh-ta'acuh. Dia tahu bahwa hanya tiga orang ini yang bisa menabuh genderang perang 10 kali. Untuk bisa mengalahkannya 8 kali, kekuatan Eleve Yitau ini lumayan. Lagi pula, tidak mudah untuk mengalahkan lonceng pagi dan gendang sore 10 kali. Setelah bunyi bel ke-8 berakhir, lingkungan sekitar menjadi gempar. Meskipun Eleve Yitau tidak mampu bertahan sampai akhir, itu sudah terpuji. Dengan Kiyu Saoyun dan Eleve Yitau memimpin, para jenius lainnya di paviliun merangkul bulan juga bersemangat untuk mencobanya. Mereka menggosok bahu dan berjalan ke atas panggung untuk menabuh genderang perang. Dong dong dong. Bel terus berbunyi. Sebagian besar jenius di paviliun merangkul bulan naik untuk menabuh genderang perang dengan tertib. Kebanyakan dari mereka mampu mengalahkannya sebanyak 5 kali. Namun hasil tertinggi dipertahankan oleh Eleve Yitau. 8 pukulan dianggap sebagai hasil tertinggi. Hasil ini menyebabkan kerumunan di sekitar paviliun merangkul bulan agak kecewa. Bahkan ada beberapa orang yang menggelengkan kepala. Biarkan aku yang melakukannya. Akhirnya, Wen Aok Sue, yang berdiri di samping manusia es yang sangat besar dengan ekspresi dingin, perlahan berdiri. Suara dinginnya bergema di sekitar paviliun merangkul bulan. Kata-kata Wen Aok Sue langsung menimbulkan keributan. Para jenius lainnya mungkin tidak mampu menarik perhatian orang banyak, namun wanita dingin ini tidak punya pilihan selain menarik perhatian orang banyak. Ini karena Wen Aok Sue menduduki peringkat ke-11 dalam daftar Kaisar Hijau. Dia adalah orang terkuat di delapan wilayah. Tidak perlu meragukan kekuatannya. Wen Aok Sue akhirnya bergerak. Saya bertanya-tanya berapa banyak serangan yang bisa dia kalahkan. Wen Aok Sue sangat kuat. Dikatakan bahwa dia telah mencapai tahap awal dari alam Kaisar Roda 7 tertinggi. Kemunculan Wen Aok Sue langsung menarik perhatian penonton di sekitarnya. Beberapa penonton yang semula menguap pun memusatkan perhatiannya pada sosok kebanggaan Wen Aok Sue saat ini. Suara mendesing. Wen Aok Sue menginjak udara dan melayang ke atas panggung. Rambutnya yang seputih salju menutupi bahunya. Wajahnya yang dingin sebenarnya telah mengembunkan bekas embun beku. Tidak hanya itu, area di sekitarnya pun seperti dunia es dan salju. Bahkan tatapan Huang Fu Wu Ji dan Musue tertuju pada wanita yang memancarkan aura dingin dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ada sedikit harapan di mata mereka saat mereka menunggu untuk melihat apakah orang nomor satu di delapan wilayah besar akan mampu menabuh genderang besar itu sepuluh kali. Wen Aok Sue mengulurkan tangannya yang seputih salju dan menjentikan jarinya. Energi es yang mengerikan menyebar. Bahkan udara seakan memadat saat ditabuh drum. Dong 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 dong. Dalam sekejap, lima hentakan drum yang keras dan jernih bergema terus-menerus di sekitar panggung. Mereka seperti lonceng yang besar, jauh dan beresonansi. Sebenarnya ada lima ketukan drum pada saat yang sama. Wen Aok Sue mungkin harus menanggung kekuatan pantulan yang mengerikan dari lima ketukan drum sekaligus. Aku ingin tahu apakah dia bisa menahannya. Melihat tindakan arogan Wen Aok Sue, banyak orang di sekitarnya berteriak kaget. Satu kekuatan pantulan sudah cukup menakutkan. Wanita ini sebenarnya berencana untuk menahan lima orang sekaligus. Dia gila dan cukup sombong. Ekspresi Wen Aok Sue masih dingin, dan dia tidak tergerak sama sekali. Dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giyok ke udara dan tiba-tiba menunjuk. Seketika, energi es yang mengerikan menyebar dan berubah menjadi cermin es oval setinggi manusia. Ledakan. Lima kekuatan pantulan langsung membombardir cermin es. Hanya suara desis yang terdengar. Cermin es yang terang itu sekokoh besi dan tidak rusak sama sekali. Namun, kekuatan pantulan yang mengerikan itu sepenuhnya diimbangi oleh cermin es dan berubah menjadi ketiadaan. Lima kekuatan pantulan semuanya diblokir. Wen Aok Sue ini memang menakutkan. Melihat Wen Aok Sue, yang seperti batu besar dan tidak bergerak sama sekali, orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Memblokir lima kekuatan rebound pada saat yang sama memang mengejutkan. Setelah memblokir lima kekuatan rebound, tubuh Wen Aok Sue tidak bergerak sama sekali. Dia dengan lembut melangkah maju dan menjentikkan jarinya lagi. Dong, dong. Tiga ketukan genderang lainnya dibunyikan pada saat yang sama, dan tiga kekuatan rebound yang lebih mengerikan pun menyusul. Pada saat yang sama, mereka bertindak terhadap tubuh Wen Aok Sue. Tekanan yang mengerikan turun, dan panggung itu benar-benar bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Jejak keseriusan akhirnya muncul di wajah dingin Wen Aok Sue. Wen Aok Sue dengan lembut melambaikan tangannya yang seperti batu giyok dan energi es yang tak terhitung jumlahnya mengembun di depannya, membentuk dinding es yang besar. Ledakan. Tiga kekuatan yang memantul menghantam dinding es. Seketika, dinding es yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu mulai bergetar hebat. Wajah cantik Wen Aok Sue juga sedikit memucat. Namun, dinding es pada akhirnya berhasil menghalangi kekuatan pantulan tersebut. Dia telah memukul yang kedelapan kalinya. Ini akan menjadi yang kesembilan kalinya dalam waktu dekat. Penonton mulai menantikannya. Wajah Wen Aok Sue seserius es. Tangannya yang seperti batu giyok menjentikan jarinya lagi dan energi es mengembun hingga ekstrim. Rambutnya yang seputih salju menari-nari tertiup angin dan benar-benar mengembun menjadi es-es. Pada saat ini, itu benar-benar tampak seperti setan dan indah. Dong. Pada akhirnya, Wen Aok Sue mencetak gol kesembilan kalinya. Seketika, di dalam lonceng pagi dan gendang sore, tekanan yang sangat mengerikan meledak. Itu membentuk bentuk spiral dan dihancurkan dengan keras. Seluruh panggung benar-benar bergetar sekali lagi, dan bekas retakan muncul. Poci. Di bawah tekanan yang begitu mengerikan, Wen Aok Sue benar-benar mengeluarkan seteguk darah merah. Namun, tubuhnya seperti pohon pinus yang berdiri dengan gagah dan kuat menahan kekuatan pantulan dari ketukan genderang kesembilan. Dia telah memblokir ketukan genderang kesembilan. Wen Aok Sue mungkin bisa melakukan ketukan genderang kesepuluh. Penonton mulai menantikannya. Meskipun kondisi Wen Aok Sue saat ini tidak baik, dia telah memukul genderang kesembilan dan sangat dekat dengan genderang kesepuluh. Semua orang menantikan pukulan drum kesepuluh Wen Aok Sue. Wen Aok Sue menarik nafas dalam-dalam dan mundur selangkah dengan lembut. Dia juga tahu bahwa ini adalah momen krusial dan sama sekali tidak ada ruang untuk kesalahan apapun. Yang terakhir. Wen Aok Sue mengacungkan tangannya yang seperti batu giyok dan energi es yang lebih mengerikan pun melonjak. Dengan jentikan jarinya, energi mengerikan itu mengembun dan langsung mengenai drum. Ledakan. Sebelum energinya tiba, lonceng pagi dan gendang sore justru mengeluarkan tekanan yang lebih mengerikan. Tekanan ini hampir mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Energi es yang ditembakkan dari ujung jari Wen Aok Sue sebenarnya diblokir dengan paksa dan kemudian ditembakkan ke arah Wen Aok Sue. Pada saat ini, wajah Wen Aok Sue sangat pucat dan ada sedikit ketakutan di matanya. Energi es ini adalah serangan Wen Aok Sue yang paling kuat dan hampir menghabiskan sebagian besar energinya. Saat ini, dia tidak lagi memiliki energi ekstra untuk melawan. Dia tahu jika dia terkena energi ini, dia pasti akan mati. Suara mendesing. Begitu gaya pantulan mulai berlaku, sesosok tubuh menarik Wen Aok Sue dan dengan goyangan lengan bajunya, gaya pantulan dengan mudah terhapus oleh sosok ini. Orang ini adalah penguasa wilayah-wilayah Icebound, orang tua es yang mendalam. Saat ini, wajahnya sangat serius dan bahkan ada sedikit kemarahan di wajahnya. Wen Aok Sue terlalu ceroboh. Dia benar-benar mempertaruhkan seluruh energinya pada ketukan drum yang ke-10. Ini hanyalah lelucon dalam hidupnya. Lakukan apa yang kamu bisa di masa depan. Apakah kamu mengerti? Orang tua es yang sangat besar kembali ke pavilion merangkul bulan dan menurunkan Wen Aok Sue sambil berkata dengan tegas. Ya, tuan, Aok Sue tahu dia salah. Wen Aok Sue menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara lembut. Orang tua es yang sangat besar menganggup dan tidak lagi membahas masalah ini. Sebaliknya, matanya tertuju pada Huang Fu Wu Ji di dekatnya. Dia tahu bahwa jika Wen Aok Sue tidak mampu menabuh lonceng pagi dan genderang sore 10 kali, maka hanya Huang Fu Wu Ji yang memiliki senyuman halus di wajahnya yang tersisa. Kegagalan Wen Aok Sue segera menyebabkan kerumunan di sekitarnya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Wen Aok Sue adalah jenius nomor satu dari delapan kabupaten besar, tetapi bahkan dia pun gagal. Mungkin tidak ada orang lain di delapan kabupaten besar yang bisa membunyikan lonceng pagi dan gendang sore sebanyak 10 kali. Mungkin hanya 10 petinggi proklamasi Kaisar Azure di ibu kota kekaisaran yang bisa melakukannya. Memikirkan hal ini, mata semua orang tidak bisa tidak berkumpul di kursi dekat jendela pavilion merangkul bulan, di mana Huang Fu Wu Ji memiliki senyum ilmiah di wajahnya. Dari semua elit muda di pavilion merangkul bulan, hanya Huang Fu Wu Ji yang mampu mencapai prestasi seperti itu. Saat dia mendapat begitu banyak perhatian, senyuman di wajah Huang Fu Wu Ji menjadi semakin lebar. Dia senang dipandang oleh begitu banyak orang. Perasaan yang tinggi dan kuat ini membuatnya merasa seolah-olah segalanya berada di bawah kendalinya. Dia melirik Musue dan berkata sambil tersenyum, Nonamu, apakah Anda berencana untuk naik dan mencobanya? Musue melirik Huang Fu Wu Ji dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan ringan berkata, Saya berterima kasih kepada Yang Mulia Pangeran Kedua atas niat baiknya, tetapi saya tidak membutuhkannya. Saya pikir Yang Mulia Pangeran Kedua harus mampu mengalahkannya sepuluh kali. Mendengar perkataan Musue, senyuman Huang Fu Wu Ji menjadi semakin cemerlang. Dia berkata, Nonamu, tolong perhatikan baik-baik. Wu Ji akan menabuh lonceng pagi dan gendang sore untukmu, dan juga akan mempersembahkan sebuah lagu untukmu. Saat dia berbicara, Huang Fu Wu Ji perlahan berdiri, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Kali ini, saintes Musue dari sekte surga terbakar hadir. Apapun yang terjadi, dia harus tampil baik. Dasar idiot yang munafik. Saat Huang Fu Wu Ji hendak melompat ke atas panggung, sebuah suara yang sedikit mengejek terdengar, menyebabkan senyuman di wajah Huang Fu Wu Ji membeku. Huang Fu Wu Ji mengerutkan kening dan menoleh untuk menatap pemuda yang membawa peti mati Asure. Dia dengan dingin berkata, Saya menantang Anda untuk mengatakan itu lagi. Apakah aku mengatakan sesuatu tentangmu? Mengapa Anda menanggapi saya? Atau apakah Anda mengakui bahwa Anda adalah seorang idiot yang munafik? 655. Pada saat ini, suasana di pavilion merangkul bulan menjadi aneh dan sunyi. Semua orang menatap konfrontasi antara Huang Fu Wu Ji dan Zu Wan dengan mata aneh. Tidak diragukan lagi, kata-kata Zu Wan barusan sangat berani dan sembrono. Meskipun Zu Wan mendapat dukungan dari Luhantian, Huang Fu Wu Ji didukung oleh seluruh keluarga Kekaisaran dan Kaisar Biru Langit. Selain itu, Huang Fu Wu Ji adalah eksistensi yang berada di peringkat 10 besar proklamasi Kaisar Biru Langit. Baik itu latar belakang atau kekuatan, Huang Fu Wu Ji jauh lebih unggul dari Zu Wan. Tapi Zu Wan seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api. Di mata banyak orang, ini adalah perilaku yang sangat bodoh. Po Chi. Di dalam pavilion merangkul bulan yang tenang, tawa yang jelas dan merdu tiba-tiba terdengar, memecah suasana sunyi. Mata semua orang tertuju pada Huang Fu Wu Ji, yang menghadap Musue, yang menutupi wajahnya dengan kerudung, dan benar-benar tertawa. Huang Fu Wu Ji dan Zu Wan, yang awalnya saling berhadapan, juga tertarik dengan tawa seperti burung ini. Setelah mengetahui bahwa pemilik tawa ini adalah Musue, ekspresi keduanya berbeda. Zu Wan mengungkapkan ekspresi heran. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang suci dari sekte surga terbakar, yang selama ini bersikap dingin dan menyendiri, akan benar-benar tertawa karena perkataannya. Berbeda dengan keheranan Zu Wan, kulit Huang Fu Wu Ji sedingin tengah musim dingin. Suasana hatinya sangat buruk. Dia awalnya ingin menampilkan pertunjukan yang bagus di depan Musue, tapi sekarang, karena bajingan kecil di depannya ini, dia telah mempermalukan dirinya sendiri. Tawa Zu Wan seperti pisau, menyebabkan hati Huang Fu Wu Ji dipenuhi api yang mengamuk. Kebenciannya terhadap Zu Wan seperti sungai yang deras, begelombang. Dasar bajingan kecil yang tercelah. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Melangkah ke depan, mata Huang Fu Wu Ji dengan dingin menatap Zu Wan. Aura mengerikan muncul darinya. Dia berharap bisa memotong anak laki-laki yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi ini menjadi ribuan keping. Oh, Anda ingin memulai pertarungan di pavilion merangkul bulan. Sebagai pangeran kedua dari keluarga kerajaan, saya tidak percaya Anda akan menyerang orang seperti saya. Saya tidak tahu apakah itu kehormatan saya, atau Anda sama rendahnya dengan saya, pangeran kedua. Zu Wan mengangkat kepalanya, sudut bibirnya melengkung. Dia menatap Huang Fu Wu Ji dengan ekspresi dingin dan tak kenal takut. Huang Fu Wu Ji menyipitkan matanya dan segera menenangkan diri. Seperti yang dikatakan Zu Wan, jika dia benar-benar melakukan sesuatu terhadap Zu Wan, hal itu mungkin akan merusak reputasinya. Terlebih lagi, Lu Hantian sangat peduli dengan Zu Wan ini. Lu Hantian adalah orang gila. Jika dia bergerak, Lu Hantian mungkin akan berani memukulnya. Ketika itu terjadi, reputasinya akan hancur, dan keadaannya akan lebih buruk daripada Flame Wing. Namun, Huang Fu Wu Ji sangat tidak ingin membiarkan Zu Wan pergi seperti ini. Dia menyipitkan matanya dan dengan ringan berkata, Huh, aku tidak ingin bertengkar dengan orang rendahan sepertimu. Itu hanya akan mengotori tanganku. He he, Anda benar-benar idiot yang munafik. Zu Wan dengan ringan berkata sambil menggelengkan kepalanya. Murid Huang Fu Wu Ji menyusut. Anak laki-laki di depannya ini telah berulang kali memprovokasi dia. Sekarang, niat membunuhnya terhadapnya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Jika dia tidak membunuh anak ini, akan sulit untuk memadamkan kebencian di hatinya. Astaga! Huang Fu Wu Ji dengan dingin mendengus. Dengan satu langkah, dia langsung melompat ke tengah panggung. Juba ungunya membuatnya tampak tampan dan percaya diri. Yang mulia pangeran kedua telah turun. Dengan kekuatan yang mulia pangeran kedua, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk membunyikan lonceng pagi dan gendang sore sebanyak 10 kali. Seharusnya itu tidak menjadi masalah. Namun, bagian tersulit dari lonceng pagi dan gendang sore adalah membunyikannya 10 kali dan melihat apakah musik yang ditawarkan dapat beresonansi dengan lonceng pagi dan gendang sore. Hanya dengan bergema lonceng pagi dan gendang sore akan berhasil disucikan. Bukan hanya budidaya yang mulia pangeran kedua yang sangat indah, tetapi dia juga mahir dalam empat seni, sastra, seni bela diri, dan puisi. Saya pikir dia harus mampu menciptakan lagu yang selaras dengan lonceng pagi dan gendang sore. Kedatangan Huang Fu Wuji bagai sumbu yang menimbulkan heboh. Mata semua orang berbinar saat menatap Huang Fu Wuji. Ini adalah eksistensi yang berada di peringkat 10 besar dekret Kaisar Biru. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk membunyikannya 10 kali. Berdiri di tepi panggung, Moyan Wu Xiang yang cantik memegang pipa di tangannya. Dia menatap Huang Fu Wuji yang bersemangat di tengah panggung, jejak antisipasi muncul di matanya. Harus diketahui bahwa agar berhasil menguduskan lonceng pagi dan gendang sore, kekuatan saja tidak cukup. Seseorang juga membutuhkan bakat yang tak tertandingi. Hanya dengan menciptakan lagu yang menggetarkan surga dan kekuatan yang luar biasa seseorang dapat membangkitkan jiwa di dalam drum dan menguduskannya sepenuhnya. Di kota Kekaisaran, Huang Fu Wuji memiliki reputasi sebagai ahli pena dan pedang. Sebenarnya, Moyan Wu Xiang juga menantikan Huang Fu Wuji berhasil menguduskan lonceng pagi dan gendang sore. Berhenti di depan drum, Huang Fu Wuji berbalik dan menghadap ke arah pavilion merangkul bulan. Dia dengan lantang berkata, Zua Wen, apakah kamu berani turun dan bertaruh denganku? Gelombang suara yang menakutkan keluar dari mulut Huang Fu Wuji seperti guntur yang menggelinding, bergema di udara di atas panggung. Siapa Zua Wen ini? Dia benar-benar membuat pangeran kedua memanggil namanya untuk turun dan bertaruh dengannya. Bukankah nama ini aneh? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Dia seharusnya menjadi orang yang tidak disebutkan namanya. Orang tanpa nama. Bagaimana orang tanpa nama bisa membuat pangeran kedua memanggil namanya? Setelah Huang Fu Wuji meneriakan kata-kata ini, kerumunan di sekitarnya tercengang. Segera setelah itu, pandangan mereka tertuju pada pavilion merangkul bulan. Mereka benar-benar ingin melihat orang seperti apa Zua Wen ini. Di dalam pavilion merangkul bulan, Zua Wen menyepitkan matanya. Dia tidak menyangka bahwa Huang Fu Wuji ini akan memanggil namanya untuk bertaruh dengannya. Tampaknya kebencian Huang Fu Wuji terhadapnya cukup dalam. Apa? Bukankah kamu sangat arogan di pavilion merangkul bulan beberapa saat yang lalu? Mengapa kamu tidak berbicara sekarang? Huang Fu Wuji dengan tenang berdiri di tempatnya. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan seluruh tubuhnya bergerak tanpa angin. Suaranya seperti guntur. Zua Wen, Tidak setuju. Huang Fu Wuji adalah salah satu dari sepuluh eksistensi teratas dalam proklamasi Kaisar Biru Langit. Kekuatannya bahkan lebih besar dari Guo Seng. Jika Anda bertaruh dengannya, Anda tidak punya peluang untuk menang. Elefei Itao tiba-tiba mengerutkan kening. Orang lain yang hadir juga mengerutkan kening. Mereka semua berusaha membujuk Zua Wen agar tidak menyetujui taruhan ini. Ekspresi Wen Aok Sui sedingin es. Rambut putihnya menutupi bahunya, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman mengejek. Dia dengan lemah berkata, Kamu menuai apa yang kamu tabur. Anda bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menjadi sombong. Jika Anda tidak memprovokasi pangeran kedua, ini tidak akan terjadi. Sayangnya, Anda sendiri yang menyebabkan hal ini. Apa hubungannya dosaku denganmu? Kamu pikir kamu ini siapa? Anda bahkan tidak bisa membunyikan bel pagi dan gendang sore sebanyak sepuluh kali. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara tentang saya? Zua Wen menoleh dan dengan dingin menatap Wen Aok Sui. Wanita ini sejak awal sudah menunjukkan sikap arogan dan merendahkan. Hal ini telah menyebabkan Zua Wen merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Sekarang setelah dia mengucapkan kata-kata sarkastik seperti itu, rasa jijik Zua Wen terhadapnya meningkat beberapa derajat. Kamu, Huh, kamu hanya seorang pengecut. Meski aku tidak bisa membunyikan belnya sepuluh kali, aku sudah sangat dekat. Tapi bagaimana denganmu? Menurut Anda, berapa kali Anda dapat membunyikan bel? Saya khawatir lima kali sudah menjadi batasnya. Sekarang pangeran kedua menantangmu, kamu sebenarnya bertingkah seperti pengecut. Kamu tidak berani menerima tantangannya, tapi kamu tetap berani berteriak di depanku. Wen Aokzue dengan dingin mendengus. Dia menatap Zua Wen dengan tatapan dingin. Ejekan di matanya semakin tebal. Dia menyimpulkan bahwa Zua Wen adalah seorang pengecut yang hanya tahu cara berbicara dan tidak melakukan apapun. Pengecut. Zua Wen dengan dingin tersenyum. Dengan satu langkah, dia sampai di kursi dekat jendela. Suara jernihnya terdengar. Kenapa aku tidak berani? Saat dia berbicara, sosok Zua Wen seperti macan tutul. Dia melompat ke udara dan dengan anggun melangkah ke atas panggung. Tapi saat dia melangkah ke atas panggung, suara dingin tiba-tiba terdengar di benaknya. Kekuatan Huang Fu Wu Ji telah mencapai puncak alam Kaisar Roda 7 tertinggi. Kekuatannya tak terduga. Kamu harus lebih berhati-hati. Mendengar ini, Zua Wen terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa suara ini dikirimkan kepadanya oleh seseorang. Selain itu, pemilik transmisi suara ini adalah Musue, yang duduk di kursi dekat jendela pavilion Embera Ching Moon. Matanya menyipit saat dia menatap Musue yang tenang di pavilion. Mata mereka bertemu lagi, dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Zua Wen benar-benar menganggupkan kepalanya secara alami. Dia juga mengirimkan suaranya kembali, Terima kasih. Saya tahu apa yang saya lakukan. Melihat pemuda yang berjalan menuju panggung, wajah bercadar Musue benar-benar menunjukkan lekuk tubuh yang tidak terdeteksi. Jika cadarnya dilepas, senyuman gadis ini akan secemerlang seratus bunga yang bermekaran. Itu akan mampu menjungkir balikan dunia. Orang ini adalah Zua Wen, sungguh pemuda yang asing. Orang ini jelas bukan dari ibu kota kekaisaran. Saya khawatir dia adalah seorang jenius dari salah satu kabupaten lain. Tapi, dari delapan kabupaten besar, satu-satunya yang dapat membuat yang mulia pangeran kedua disebutkan namanya adalah Wen Aok Sue dari kabupaten Icebound dan Sir dari kabupaten Livire. Lai Yun, dari mana orang ini berasal? Melihat Zua Wen muncul, orang-orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi kebingungan. Mereka belum pernah melihat pemuda aneh dengan peti mati biru di punggungnya sebelumnya. Saya pikir Anda tidak akan berani menerima tantangan saya. Tapi sekarang sepertinya kamu punya nyali. Anda benar-benar menerima tantangan saya. Mata Huang Fu Wu Ji dingin, dan senyuman kejam muncul di wajahnya. Dia sangat percaya diri dengan kekuatan dan bakatnya sendiri. Anak laki-laki berpenampilan biasa di depannya ini pasti akan kalah. Berbicara, taruhan macam apa? Mata Zua Wen menyipit saat dia menatap Huang Fu Wu Ji yang mencibir. Sangat sederhana, mari kita lihat siapa yang paling sering membunyikan lonceng pagi dan gendang sore. Yang kalah akan berlutut di tanah, bersujud kepada pemenang tiga kali, dan kemudian melumpuhkan budidaya mereka sendiri. Bagaimana dengan itu? Bibir Huang Fu Wu Ji melengkung menyeringai saat dia berbicara. Mendengar ini, murid Zua Wen menyusut. Huang Fu Wu Ji ini benar-benar kejam. Yang kalah tidak hanya harus bersujud tiga kali, tetapi mereka juga harus melumpuhkan budidaya mereka sendiri. Tidak diragukan lagi, pihak yang kalah akan kehilangan seluruh mukanya dan menjadi sampah. Apa? Apakah kamu takut? Jika ya, maka Anda hanya perlu bersujud kepada saya tiga kali. Anda tidak perlu melumpuhkan kultivasi Anda sendiri. Kalau begitu, aku bisa melepaskanmu. He he, bagaimana menurutmu? Huang Fu Wu Ji tersenyum sinis. Bodoh. Tiga koutou. Anda benar-benar kehilangan akal. Saya, Zua Wen, menerima taruhan ini. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Keberanianmu patut dipuji. Kamu sudah mencapai titik ini, namun kamu masih keras kepala. Tapi, saya ingin melihat berapa lama Anda bisa tetap keras kepala. 656. Dong Dong Dong. Tiga bel berbunyi berturut-turut tiba-tiba terdengar di atas panggung. Ekspresi Huang Fu Wu Ji tenang. Kekuatan pantulan yang tumpang tindih dari ketiga cincin itu tidak berpengaruh sama sekali padanya. Rambut panjangnya menari tertiup angin dan pakaiannya berkibar. Mata Huang Fu Wu Ji seperti langit berbintang. Dia mengambil satu langkah ke depan, mengepalkan tangan kanannya, dan menghantamkannya ke lonceng pagi dan gendang sore sekali lagi. Dong 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 Dong. Empat dering berturut-turut terdengar. Huang Fu Wu Ji masih kokoh seperti gunung tai. Dia mengambil satu langkah ke depan, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Aura menakutkan meningkat secara ekstrim, membentuk aura berbentuk naga di belakangnya. Dong Dong. Dua tabuhan genderang yang menggelegar terdengar, mengguncang langit dan bumi, bergema di langit. Huang Fu Wu Ji dengan mudah membunyikan genderang ke-8 dan ke-9. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Dia benar-benar layak disebut sebagai salah satu jenius paling menonjol di keluarga kerajaan. Setelah membunyikan dering ke-8 dan ke-9, dia masih belum menunjukkan tanda-tanda mundur. Kekuatannya sungguh menakutkan. Sekarang waktunya dering yang ke-10. Penonton di sekitarnya gempar. Mata mereka tertuju pada tubuh Huang Fu Wu Ji. Semua orang menunggu Huang Fu Wu Ji membunyikan dering ke-10. Mata Zhuawan menyipit. Huang Fu Wu Ji ini benar-benar layak menjadi salah satu dari 10 eksistensi teratas dalam dekret kekaisaran biru. Kekuatannya telah melampaui ekspektasinya. Kekuatan yang dia tunjukkan sekarang sudah cukup untuk menggerakkan Zhuawan. Zhuawan tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, jika dia melawan Huang Fu Wu Ji secara langsung, dia pasti akan kalah. Huh, dering ke-10, hancurkan untukku. Huang Fu Wu Ji dengan dingin mendengus. Dia melangkah maju sekali lagi, tangan kanannya mengepal dan menghantam drum. Tiba-tiba, tekanan yang sangat mengerikan yang mengguncang langit dan bumi meletus dari lonceng pagi dan gendang sore, memancar keluar. Tekanan yang sangat mengerikan. Dering ke-10 dari lonceng pagi dan genderang sore sebenarnya sangat menakutkan. Bukankah ini terlalu menakjubkan? Ketika tekanan ini muncul, beberapa seniman bela diri yang lebih lemah dipaksa mundur lagi dan lagi. Darah mengalir dari sudut mulut mereka, dan wajah mereka dipenuhi kepanikan. Huang Fu Wu Ji mengerutkan kening. Pada saat ini, tekanan yang disalurkan dari drum telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Tekanan ini ibarat gunung atau laut, mampu meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Namun di bawah tekanan ini, tinjunya seperti seekor lembut tanah liat yang tenggelam ke laut. Untuk sesaat, dia membeku di tempat. Tekanan ini tidak bisa menghentikanku. Huang Fu Wu Ji dengan dingin berteriak. Di belakangnya, medan aura besar berbentuk naga tiba-tiba tenggelam, menyatu dengan cahaya tinju Huang Fu Wu Ji. Tiba-tiba, aliran udara yang tak terhitung jumlahnya mulai melonjak, seolah-olah berbentuk naga. Pada saat ini, cahaya tinju Huang Fu Wu Ji telah mencapai tingkat panas terik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gemuruh. Di bawah dukungan aura berbentuk naga, aura tinju yang awalnya stagnan mencapai tingkat yang menakutkan. Ia menembus matahari dengan kekuatan yang tak tertahankan. Aura tinju itu seperti bintang paling terang di langit malam. Ia menerobos tekanan dan akhirnya membombardir drum. Dong. Suara drum yang menggemparkan bumi diperkuatan pabatas pada saat ini. Badai mengerikan yang tak ada habisnya terbentuk di sekitar lonceng pagi dan gendang sore. Huang Fu Wu Ji berdiri di tengah badai, matanya seperti bintang dan auranya seperti pelangi. Di sisi lain, lonceng pagi dan gendang sore mulai bergetar dan justru mengeluarkan suara mendengung yang jarang terjadi. Saat suara mendengung ini terdengar, sebenarnya terdengar sedikit sedih dan sedih, bahkan sedikit kesepian. Dia benar-benar layak menjadi pangeran kedua. Setelah bunyi yang kesepuluh, lonceng pagi dan gendang sore mulai bergetar. Tampaknya pangeran kedua tidak lama lagi akan menguduskan genderang ini. Mata semua orang berbinar saat mereka menatap Huang Fu Wu Ji. Mereka tahu bahwa momen paling kritis dari pentahbisan lonceng pagi dan gendang sore adalah resonansinya dengan gendang tersebut. Selamat kepada yang mulia pangeran kedua. Setelah lonceng pagi dan genderang sore dibunyikan yang kesepuluh, Anda hanya tinggal selangkah lagi untuk menguduskan genderang ini. Jika pangeran kedua dapat beresonansi dengan genderang ini dan berhasil menguduskannya, maka yang kecil ini gadis itu bersedia berperan sebagai bodhisattva barbarian untukmu. Moyan Wuxiang diam-diam berdiri di tepi panggung. Saat ini, matanya yang indah bersinar dengan cahaya aneh saat dia menatap sosok Huang Fu Wu Ji. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Baginya, lonceng pagi dan gendang sore sangatlah penting. Setelah drum itu disucikan, itu akan sangat membantu dia. Jika Huang Fu Wu Ji mampu menguduskannya, lalu apa salahnya dia memerankan bodhisattva barbarian untuknya? Pada saat ini, di tengah panggung, di sekitar drum, badai yang mengerikan melanda. Di tengah, Huang Fu Wu Ji diam-diam berdiri di sana, tinggi dan perkasa, seolah-olah dia adalah dewa. Haha, terima kasih banyak atas pujian nona Wuxiang. Kalau begitu, saya akan menyanyikan sebuah lagu dengan pengiring drum. Huang Fu Wu Ji tertawa, tubuhnya seperti angsa liar. Di dalam badai itu, seolah-olah dia memasuki tanah tak berpenghuni. Dia berjalan di depan drum, pakaiannya berkibar tertiup angin. Dong-dong-dong. Dengan suara genderang, suara rendah dan serak Huang Fu Wu Ji keluar dari mulutnya. Bumi tanpa batas, matahari dan bulan terbit dan terbenam. Dong-dong. Suara gendang yang dahsyat mengiringi lagu nyaring Huang Fu Wu Ji. Di atas panggung, membentuk melodi yang kompleks. Mengenakan baju besi, memakai bulan dan bintang jatuh, pakaian bela diri pria. Dong-dong. Satu kata, satu getaran. Lagu berapi-api itu diiringi dengan suara genderang yang menggema, menggemparkan hati semua orang yang hadir. Pemuda berdarah panas harus menapaki dunia dan membangun hegemoni seribu tahun. Huang Fu Wu Ji mengangkat kakinya dan melangkah mundur. Dia membungkuk dan meninju dengan punggung tinjunya, membenturkannya ke drum. Suara ledakan terus berlanjut tanpa henti. Di bawah langit yang kacau, satu raja bangkit dan jatuh. Saat Huang Fu Wu Ji menyanyikan kata-kata ini, dia mengangkat kepalanya ke belakang dan meraung. Aura berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di sekujur tubuhnya. Dia memandang rendah dunia dengan jijik, agung dan menakjubkan. Suara bel pagi dan genderang sore pun mencapai puncaknya, menggetarkan langit. Bumi tanpa batas, matahari dan bulan terbit dan terbenam. Mengenakan baju besi, memakai bulan dan bintang jatuh, pakaian bela diri pria. Pemuda berdarah panas harus menapaki dunia dan membangun hegemoni selama seribu tahun. Di bawah langit yang kacau, satu raja bangkit dan jatuh. Orang-orang di sekitarnya saling berbisik. Saat mereka melihat ke tengah panggung, mereka melihat sosok bersemangat tinggi yang memandang rendah dunia dengan jijik. Darah mereka mulai mendidih. Menggunakan lirik untuk melengkapi lagu, menggunakan lagu untuk melengkapi lirik, keduanya digabungkan untuk mencapai kesempurnaan. Lagu Huang Fu Wu Ji justru membuat hati banyak orang yang hadir tergerak. Mata mereka berkobar dan jantung mereka berdebar kencang. Bagus. Tidak diketahui siapa orang itu, tetapi seseorang berteriak dengan keras. Tiba-tiba, semua orang mulai bersorak dan bersorak. Yang mulia pangeran kedua benar-benar layak disebut pangeran kedua. Hatinya dipenuhi dengan aspirasi yang luhur, dan hatinya dipenuhi dengan ambisi yang luhur. Dia dapat menabuh genderang perang sepuluh kali dan maju dengan sebuah lagu. Dia sungguh seorang pria. Di atas pavilion merangkul bulan, banyak orang juga tergerak. Mata sedingin Eswen Aok Suwe bersinar dengan cahaya aneh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut untuk memuji Huang Fu Wu Ji. Sedangkan Musue, wajahnya ditutupi kerudung. Mata indahnya acuh tak acuh seperti air. Seolah-olah lagu Huang Fu Wu Ji yang mendominasi tidak membuatnya goyah sedikitpun. Atau, bisa dikatakan dia tidak peduli sama sekali. Bang! Di atas panggung, saat lagu Huang Fu Wu Ji jatuh, badai yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul, berkumpul di dalam bel pagi dan genderang malam. Segera, bel pagi dan genderang petang mulai bergetar hebat. Kemudian, permukaan drum yang berkarat mulai bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Lonceng pagi dan genderang sore akan segera disucikan. Melihat drum besar yang memancarkan cahaya, mata semua orang berbinar saat menatap cahaya tersebut. Hati mereka dipenuhi dengan antisipasi. Cahayanya seperti matahari terbit, terus bertambah terang dan terang. Saat cahaya ini mencapai puncaknya, tiba-tiba meredup hingga tidak ada lagi kehidupan. Drum besar itu kembali ke tampilannya yang berkarat. Mem. Huang Fu Wu Ji yang awalnya bersemangat tinggi, dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, melihat cahaya dari drum besar menghilang. Ekspresinya membeku dan kulitnya menegang. Apa yang telah terjadi? Apakah dia gagal? Melihat bel pagi dan genderang sore yang telah kembali ke keadaan semula, penonton yang semula menunggu merasa seolah-olah seember air dingin telah disiramkan ke atasnya. Tubuh mereka menjadi dingin saat mereka menatap drum besar itu dengan tidak percaya. Lagu terakhir Huang Fu Wu Ji bisa dibilang sangat luar biasa. Meski begitu, tidak bisa beresonansi dengan bel pagi dan gendang sore. Sayang sekali, yang mulia pangeran kedua, pada akhirnya, Anda tidak dapat beresonansi dengan bel pagi dan genderang sore. Anggap saja ini sehari. Mulai saat ini, lonceng pagi dan gendang sore hanya tinggal menunggu orang yang ditakdirkan untuk menguduskannya. Di pinggir panggung, mata indah Moyan Wu Xiang menunjukkan sedikit kekecewaan. Dia tidak menyangka bahkan Huang Fu Wu Ji pun akan gagal menguduskan drum tersebut. Kemudian, dia khawatir tidak ada orang lain di pavilion merangkul bulan yang memiliki kualifikasi untuk menguduskan drum tersebut. Huang Fu Wu Ji mengerutkan kening. Namun, dia juga tahu bahwa untuk beresonansi dengan bel pagi dan genderang sore tidaklah sesederhana kekuatan. Itu juga membutuhkan keberuntungan dan kebetulan. Sepertinya, bodhisattva barbarian, Nona Wu Xiang tidak ditakdirkan untuk bertemu dengan Wu Ji. Huang Fu Wu Ji memiliki sikap yang elegan. Meskipun dia gagal menguduskan drum tersebut, dia tetap mempertahankan senyuman terpelajar di wajahnya. Dia menangkupkan tangannya ke arah Moyan Wu Xiang dan kemudian berbalik ke arah Zua Wen. Dia dengan ringan berkata, Jika kamu setuju untuk bertaruh, kamu harus menerima kekalahanmu. Sekarang, bersujud kepada saya tiga kali dan kemudian lumpuhkan kultifasi Anda sendiri. Kalau begitu, aku akan berbelas kasihan dan mengampuni nyawa anjingmu. Murid Zua Wen menyusut. Dia bahkan belum mulai membunyikan bel pagi dan genderang petang. Nada suara Huang Fu Wu Ji ini benar-benar arogan. Dia sebenarnya sangat yakin dia akan kalah. Aku bahkan belum membunyikan drumnya. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengatakan bahwa saya kalah? Anda bisa memberitahu saya, dengan mata anjing manakah Anda melihat saya hilang? Zua Wen diam-diam berdiri di sana, matanya yang jernih menatap Huang Fu Wu Ji tanpa rasa takut. Suara jernihnya bergema di seluruh panggung. Oh, setelah melihat hasil saya, Anda masih memiliki mentalitas bisa menang. Huang Fu Wu Ji memandang pemuda ini seolah-olah dia idiot. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Hasilnya sudah terlihat jelas. Jika Lin Ming ingin menang, satu-satunya cara adalah dengan menguduskan lonceng pagi dan gendang sore. Orang di depannya ini tidak lebih dari siapa-siapa tanpa nama. Apakah dia masih memiliki sedikit harapan di hatinya? Kamu tidak ingin aku membunyikan drumnya? Apakah kamu takut kalah? Zua Wen mencibir sambil melirik Huang Fu Wu Ji. Huh, karena Anda suka membuang-buang waktu, maka saya akan membantu Anda. Huang Fu Wu Ji dengan dingin mendengus dan melangkah ke samping, memberi ruang bagi Zua Wen. Mulutnya dipenuhi cibiran mengejek. Zua Wen sepenuhnya mengabaikan Huang Fu Wu Ji. Dia melangkah maju dan berjalan menuju drum raksasa di tengah panggung. Setelah melihat penampilan yang mulia pangeran kedua, anak laki-laki ini masih berani menabuh genderang. Saya benar-benar tidak tahu dari mana keberanian anak ini berasal. Saat mereka menyaksikan Zua Wen berjalan selangkah demi selangkah menuju bel pagi dan genderang malam, semua orang memandang Zua Wen dengan ekspresi aneh, seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Di atas paviliun merangkul bulan, mata indah Wen Aokzue dipenuhi dengan ejekan. Dia menyeringai dan berkata, sungguh orang yang bodoh. Dia benar-benar berani menantang yang mulia pangeran kedua. Benar-benar orang yang sangat bodoh. 657. Mata indah Moyan Wuxiang bersinar saat dia melihat Zua Wen perlahan berjalan ke arahnya. Dia mengerutkan kening. Wajah anak laki-laki ini sangat asing, dia jelas bukan salah satu jenius di kota kekaisaran. Huang Fu Wuxi adalah salah satu jenius paling menonjol di kota kekaisaran. Dia juga salah satu dari sepuluh jenius mengerikan dalam daftar kaisar hijau. Keterampilan sastra, seni bela diri, dan puisinya semuanya unggul. Jika orang jenius seperti itu tidak berhasil menyulap lonceng pagi dan gendang sore, bagaimana pemuda tak dikenal ini bisa begitu percaya diri? Memikirkan hal ini, Moyan Wuxiang dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan muda. Bahkan Huang Fu Wuxi tidak dapat menyulap lonceng pagi dan gendang sore, jadi saya khawatir akan sangat sulit bagi Anda untuk berhasil. Bagaimanapun, kekuatan pantulan dari lonceng pagi dan gendang sore tidaklah sesederhana itu. Yang terbaik adalah bertindak sesuai dengan kekuatan Anda. Berdiri di depan drum, Zua Wen memiringkan kepalanya dan menatap Moyan Wuxiang. Dia dengan ringan berkata, Nona Wuxiang, apakah kamu tidak terlalu percaya diri? Huang Fu Wuxi tidak bisa menyulapnya, tapi bukan berarti aku juga tidak bisa. Lagi pula, menyulapnya tidak sepenuhnya bergantung pada kekuatan, bukan? Moyan Wuxiang terkejut saat mendengar ini. Mata indahnya memandang ke atas dan ke bawah pada pemuda berbentuk aneh ini. Meski pemuda ini terlihat biasa saja, tubuhnya memancarkan temperamen percaya diri yang memiliki daya tarik unik. Moyan Wuxiang menganggupkan kepalanya. Langkah kakinya terhuyung saat dia perlahan mundur ke tepi panggung. Matanya yang indah dengan penuh rasa ingin tahu mengamati Zua Wen. Dia ingin melihat dari mana kepercayaan pemuda ini berasal. Anak ini benar-benar tidak akan menyerah sampai dia mencapai sungai kuning. Hasilnya sudah terlihat jelas. Yang mulia pangeran kedua tidak hanya membunyikan lonceng pagi dan gendang sore sebanyak 10 kali, tetapi dia juga hampir menyihir lonceng pagi dan genderang sore. Ini adalah rekor yang hampir tidak dapat dipecahkan oleh siapapun di sini. Aku khawatir anak ini takut. Lagi pula, jika dia kalah, dia harus membungkuk tiga kali dan menghancurkan budidayanya sendiri. Konsekuensi serius seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh kebanyakan orang. Bahkan aku tidak mau mengakui kekalahan. Benar, perjuangan mati-matian tidaklah buruk. Aura anak ini jauh lebih lemah dibandingkan pangeran kedua. Lumayan juga baginya untuk bisa menabuh genderang tujuh kali, apalagi sepuluh kali. Kerumunan di sekitarnya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Pandangan mereka tertuju pada Zuo Wen, yang berdiri di depan drum besar di tengah panggung. Mata mereka dipenuhi dengan penghinaan dan cemohan. Penampilan Huang Fu Wuji barusan sungguh luar biasa. Sungguh menakjubkan sehingga semua orang berpikir mustahil bagi siapapun untuk melampaui rekor Huang Fu Wuji. Huang Fu Wuji menyilangkan tangan di depan dada, dengan tenang menatap Zuo Wen. Bibirnya melengkung menyeringai. Dia tidak percaya bahwa anak laki-laki sombong di depannya ini akan mampu menelpon sepuluh kali. Saat ini, Zuo Wen berdiri diam. Matanya yang cerah menatap lurus ke arah drum di depannya, dan sedikit keseriusan muncul di wajahnya. Stabil seperti gunung tai dan bergerak secepat kilat, Zuo Wen membungkukan pinggangnya dan menginjakan kakinya di tanah. Kekuatan mengerikan berkumpul di tangan kanannya dari seluruh tubuhnya. Aura tinju emas meledak dan meledak di drum seperti pisau panas menembus mentega. Dong-dong-dong. Tiga suara gendang yang tajam terdengar, dan gelombang suara menyebar. Tiga kekuatan ribaun menyembur keluar, bekerja pada tubuh Zuo Wen. Cahaya kemasan menutupi seluruh tubuhnya. Zuo Wen seperti patung buda emas. Setelah menggunakan nirwana matahari besar, tubuhnya menjadi sekeras besi dan sekeras batu giyok. Tiga kekuatan yang bangkit kembali runtuh, tetapi Zuo Wen tetap tidak bergerak, seperti pohon tua yang telah berakar. Lumayan, bisa memblokir tiga kekuatan ribaun pada saat bersamaan. Alis Huang Fu Fuji terangkat, dan dia bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Awalnya, menurut pendapatnya, Zuo Wen adalah peon kecil tanpa nama, seseorang yang bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Tapi sekarang, sepertinya dia salah menilai dia. Namun, tiga bunyi genderang tidak berarti apa-apa. Suara ketiga gendang itu berangsur-angsur memudar. Gerakan Zuo Wen tidak lambat. Kakinya tiba-tiba bergerak, dan bagian belakang tinjunya menggunakan kekuatan sikunya untuk memukul drum. Aura mengerikan mengalir keluar. Dong-dong-dong. Tiga suara drum lainnya terdengar, jauh dan kuat. Tapi Zuo Wen sepertinya sudah berakar di tanah. Dia tetap tidak bergerak, stabil seperti batu besar. Zuo Wen dengan mudah mencapai enam suara. Terlebih lagi, dari ekspresi wajahnya, terlihat dia cukup santai, dia bahkan belum menggunakan seluruh kekuatannya. Ketika orang-orang di sekitar melihat ini, mereka mulai bergerak. Tampaknya pemuda tak dikenal di peti mati biru ini tidak sederhana. Setelah dikejutkan sebanyak enam kali, dia sepertinya mampu menghadapinya dengan mudah. Huang Fu Wu Ji menyipitkan matanya, tapi dia tidak terlalu khawatir. Hanya ada enam suara, perbedaan antara dia dan Zuo Wen masih terlalu besar. Melihat penampilan Zuo Wen saat ini, ia menduga anak ini hanya akan mampu bertahan hingga anak kedelapan. Saat Huang Fu Wu Ji memikirkan hal ini, Zuo Wen bergerak lagi. Cahaya kemasan dari tinjunya bagaikan trik matahari yang tersapu, menghantam drum sekali lagi. Dong-dong. Dua suara drum yang tajam menyebar. Di sekitar lonceng pagi dan gendang sore, gelombang udara menyebar berlapis-lapis. Kekuatan pantulan dari suara ketujuh dan kedelapan seperti gunung tai yang menimpa tubuh Zuo Wen. Bang. Zuo Wen merasakan seluruh tubuhnya menegang. Lututnya tertekuk, dan dia hampir jatuh ke tanah karena tekanan dari dua kekuatan rebound yang menakutkan ini. Untungnya, Zuo Wen sudah siap. Dia menampilkan nirwana matahari besar hingga batasnya, dan mampu memblokir kekuatan penghancur dari dua kekuatan yang memantul ini. Suara kedelapan, anak ini sebenarnya sudah berhasil membunyikannya sebanyak delapan kali. Saya tidak pernah berpikir bahwa pemuda tak dikenal seperti itu benar-benar mampu membunyikannya delapan kali. Bukankah rekor seperti itu setara dengan jenius nomor satu di kabupaten mungkin, L.F.I. Tau? Ketika Zuo Wen membunyikannya delapan kali, orang-orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi keheranan. Sepertinya mereka semua meremehkan Zuo Wen ini. Mampu membunyikan lonceng pagi dan gendang sore sebanyak delapan kali, bakat anak ini bisa dibilang cukup bagus. Di pavilion merangkul bulan, Wen Auxue mengerutkan kening. Ketika Zuo Wen membunyikannya delapan kali, dia juga sedikit terkejut. Harus diketahui bahwa dia hanya berhasil membunyikannya sembilan kali. Pemuda yang belum pernah dia lihat ini sebenarnya berhasil membunyikannya delapan kali. Perbedaan di antara keduanya hanya satu langkah. Delapan kali seharusnya menjadi batas anak ini. Tidak mungkin dia membunyikannya sembilan kali. Mata Wen Auxue berkedip saat dia berbicara dengan lembut. Saat ini, Zuo Wen tidak terburu-buru membunyikannya sembilan kali. Sebaliknya, dia berdiri diam di depan drum dengan mata tertunduk, seolah sedang menunggu sesuatu. Tatapan orang-orang di sekitarnya tertuju pada Zuo Wen. Mereka ingin melihat apakah pemuda tak dikenal ini dapat membunyikannya sembilan kali. Dong. Akhirnya, Zuo Wen mulai bergerak. Dia dengan keras menghantamkan tinjunya ke drum. Saat drum dibunyikan, tekanan yang mengerikan runtuh seperti gunung, menutupi seluruh permukaan tubuh Zuo Wen. Hal ini menyebabkan ekspresi Zuo Wen sedikit berubah. Nirwana matahari besar, nirwana. Dengan teriakan nyaring, cahaya kemasan di tubuh Zuo Wen meledak hingga ekstrim. Cahaya kemasan membubung ke langit dan menembus celah besar di kehampaan. Dari dalam celah itu, sosok ilusi setinggi seribu kaki menginjak api emas yang tak terbatas dan berguling. Tangan yang seperti gunung kecil membelai dan langsung menahan tekanan yang menakutkan, menghalangi di depan Zuo Wen. Aduh! Raksasa emas itu meraung keras. Di bawah tekanan, itu benar-benar meledak menjadi cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, setelah meledak menjadi cahaya emas, tekanan mengerikan itu juga diimbangi oleh raksasa emas itu. Engah! Zuo Wen mundur tiga langkah dan setegup darah mengalir dari sudut mulutnya. Wajahnya juga menjadi suram. Bunyi lonceng pagi dan gendang sore yang ke sembilan tidak lagi menghasilkan kekuatan pantulan. Sebaliknya, hal itu menghasilkan tekanan yang mengerikan. Tekanan ini jauh lebih mengerikan daripada kekuatan gabungan dari delapan serangan rebound sebelumnya. Meskipun Zuo Wen telah menggunakan nirwana matahari besar, dia hanya mampu menahan tekanan mengerikan ini. Apalagi dia menderita luka dalam ringan. Pantas saja Wen Aokzue hanya bisa berhenti di serangan ke sembilan. Ternyata dua serangan terakhir itu sebenarnya adalah tekanan. Hanya akan menjadi lebih menakutkan. Matanya berkedip dan sedikit ketakutan muncul di wajah Zuo Wen. Lonceng pagi dan gendang sore sungguh menakutkan. Suara ke sembilan, anak ini benar-benar mengeluarkan suara ke sembilan. Siapakah anak ini yang sebenarnya bisa mengeluarkan suara ke sembilan? Saat suara gendang yang ke sembilan dikumandangkan, suasana sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Mata semua orang dipenuhi rasa tidak percaya saat mereka fokus pada tubuh Zuo Wen. Sebelum Zuo Wen, satu-satunya yang mampu mengeluarkan suara ke sembilan adalah Wen Aokzue dan Huang Fu Uji. Wen Aokzue mengeluarkan suara ke sembilan, dan Huang Fu Uji mengeluarkan suara ke sepuluh. Tapi sekarang, ada orang lain yang mengeluarkan suara ke sembilan. Itu adalah pemuda biasa di depan mereka. Berderak. Wen Aokzue mengepalkan tangannya. Untuk pertama kalinya, wajahnya yang dingin dan acuh tak acuh kehilangan warna. Dia menatap Zuo Wen di atas panggung, matanya yang indah dipenuhi keterkejutan. Dia awalnya berpikir bahwa hanya Huang Fu Uji dan dirinya sendiri yang mampu melakukannya sembilan kali. Tapi sekarang, Zuo Wen sebenarnya berhasil melakukannya sembilan kali, menyamai rekornya. Wajah Huang Fu Uji akhirnya tenggelam. Bahkan dia tidak menyangka bahwa Zuo Wen, yang tidak pernah dia lihat sebelumnya, akan benar-benar mampu mengeluarkan suara ke sembilan. Ini benar-benar di luar dugaannya. Sepertinya aku benar-benar meremehkan anak ini. Pantas saja Luhantian begitu peduli pada anak ini. Anak ini sebenarnya adalah anak jenius nomor satu di kabupaten Mukin. Kekuatannya jauh lebih besar daripada Lu Yitau. Namun, disinilah semuanya berakhir. Saat Huang Fu Uji berbicara di sini, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Ketika Zuo Wen memblokir gelombang tekanan ke sembilan, dia terpaksa melakukannya. Huang Fu Uji telah melihat ini dengan matanya sendiri. Mungkin anak laki-laki ini sudah mencapai batas kemampuannya. Jadi bagaimana jika dia bisa mengeluarkan suara ke sembilan? Anak ini tetaplah seorang pecundang, dan nasib seorang pecundang tidaklah baik. Saat dia memikirkan Zuo Wen berlutut di tanah dan bersujud padanya, bibir Huang Fu Uji melengkung. Bukankah anak ini sebelumnya sangat sombong? Segera, dia akan tahu bahwa menyinggung perasaannya tidak akan menghasilkan akhir yang baik. Zuo Wen, Anda sudah kalah. Sekaranglah waktunya untuk memenuhi syarat taruhan. Datang dan bersujud padaku, lalu hancurkan kultifasimu sendiri. Huang Fu Uji perlahan berjalan menuju Zuo Wen, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman arogan. Matanya mengandung rasa superioritas, seolah-olah dia sedang memandang rendah seekor semut, penuh dengan rasa jijik dan arogansi. Mata anjingmu yang mana yang melihat aku hilang? Aku bahkan belum mengeluarkan suara ke sepuluh. Mengapa kamu tampak seperti wanita pemarah yang tidak sabar? Zuo Wen menoleh dan dengan dingin mengejek. Apa katamu? Huang Fu Uji berkata dengan dingin. Kamu ingin membuat suara ke sepuluh? He he, saya menyarankan Anda untuk bertindak sesuai dengan kekuatan Anda. Jika Anda tidak cukup kuat, maka membuat suara ke sepuluh hanya akan mengorbankan nyawa Anda. Kamu tidak perlu khawatir. 658 Di bawah tatapan penuh harap dari kerumunan, tinju Zuo Wen seperti matahari yang menyilaukan saat diledakkan ke arah drum. Rasanya seperti pisau panas menembus mentega, momentumnya seperti pelangi. Bang! Suara seperti guntur yang teredam terdengar. Dengan drum sebagai pusatnya, tekanan mengerikan menyebar seperti gelombang berbentuk cincin. Tekanan ini seperti kekuatan surga, menimpa tubuh Zuo Wen. Hal itu menyebabkan lututnya tertekuk, dan tinju yang baru saja ditinjunya seperti seekor lembu tanah liat yang memasuki laut. Zuo Wen, tekanan dari pukulan ke-10 lonceng pagi dan genderang sore 10 kali lebih menakutkan daripada pukulan ke-9. Baru saja, saat Anda melancarkan serangan ke-9, Anda telah menderita luka dalam yang parah. Apakah menurut Anda dengan kekuatan Anda saat ini, Anda dapat menahan tekanan serangan ke-10? Di tepi panggung, Huang Fu Wu Ji menyilangkan tangannya, jejak ejekan muncul di wajah tampannya. Kekuatannya jauh lebih besar daripada kekuatan Zuo Wen. Meskipun dia telah menahan tekanan dari serangan ke-10, itu masih cukup sulit. Tapi anak laki-laki di depannya ini jauh lebih lemah darinya. Jika dia ingin membunyikan lonceng pagi dan gendang sore untuk ke-10 kalinya, itu seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta, seperti semut yang mencoba menggoyang pohon. Deng-deng-deng. Tiga langkah. Di bawah tekanan ini, Zuo Wen terpaksa mundur tiga langkah. Pada saat ini, napas Zuo Wen tersengal-sengal, matanya merah, dan butiran keringat seukuran kacang kedelai menetes dari dahinya. Saat Huang Fu Wuji melihat penampilan Zuo Wen yang enggan, senyum mengejek di wajahnya menjadi semakin tebal. Adapun penonton di sekitarnya, mereka semua menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka tahu bahwa Zuo Wen tidak mungkin membunyikan bel 10 kali. Mundur satu langkah, lalu mundur satu langkah. Peti mati hijau penekan iblis, buka untukku. Raungan seperti binatang keluar dari tenggorokan Zuo Wen. Tangan kanan Zuo Wen dengan lembut menepuk peti mati hijau di belakangnya. Berderak. Suara aneh terdengar. Zuo Wen benar-benar membuka celah di peti mati hijau itu. Tiba-tiba, tekanan yang mengguncang bumi mengalir keluar dari celah peti mati hijau, menstabilkan sosok Zuo Wen yang mundur. Mata Huang Fu Wuji menyipit. Dia menatap peti mati hijau di belakang Zuo Wen, ekspresi bermartabat di wajahnya. Dia berpikir dalam hati, peti mati di belakang anak laki-laki ini tidak sederhana. Peti mati itu benar-benar bisa mengeluarkan tekanan yang mengerikan. Tapi hanya dengan ini, dia tidak akan bisa melancarkan serangan ke 10. Huang Fu Wuji bahkan belum selesai berbicara ketika terdengar suara berderit lagi. Zuo Wen sebenarnya telah membuka sepertiga tutup peti mati biru itu. Tekanan yang lebih mengerikan, dengan Zuo Wen sebagai pusatnya, membentuk aliran udara yang tak terhitung jumlahnya yang melayang ke atas. Itu seperti air terjun yang terbalik, sangat menakutkan. Deng-deng-deng. Tiga langkah lagi. Ketiga langkah ini bukanlah langkah mundur, melainkan maju. Zuo Wen melengkungkan punggungnya, meminjam tekanan dari peti mati hijau untuk melancarkan pukulan lagi. Pukulan ini sepertinya sudah mengeras. Kekuatan ledakan dari 365 titik akupuntur di tubuhnya adalah langkah putus asa. Dong. Bunyi gendang yang merdu diiringi gelombang suara berbentuk cincin. Dengan drum sebagai pusatnya, ia menyebar ke sekeliling panggung, mengguncang langit dan mengguncang bumi. Itu memiliki gaya yang berbeda. Saat ini, seluruh pavilion merangkul bulan menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang berbicara, dan tidak ada yang bersuara. Semua orang diam-diam mengarahkan pandangan mereka ke tengah panggung, ke arah pemuda yang membawa peti mati hijau di punggungnya. Serangan ke-10. Pukulan ke-10 dari lonceng pagi dan gendang sore telah dibunyikan sekali lagi. Terlebih lagi, itu dilakukan oleh seorang pemuda tak dikenal. Keheningan yang aneh tidak berlangsung lama. Kegaduhan yang bisa meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan meletus dari kerumunan seperti sambaran petir. Sulit dipercaya. Anak laki-laki ini sebenarnya berhasil membunyikan drum sebanyak 10 kali. Bukankah itu berarti rekornya sama dengan rekor pangeran kedua? Keduanya berhasil membunyikan gendang sebanyak 10 kali. Bukankah itu berarti pertandingan judi mereka seharusnya seri? Harus. Langkah kedua dari Light Blessing sangatlah sulit. Meskipun anak laki-laki ini dapat membunyikan gendang sebanyak 10 kali, tidak mungkin dia dapat membuat gendang tersebut beresonansi. Ini seharusnya seri. Huangfu Wuji tercengang. Dia tidak bisa lagi mempertahankan senyuman di wajahnya. Mulutnya ternganga saat dia menatap Zua Wen. Dia tidak percaya bahwa pemuda di depannya yang belum pernah dia lihat ini benar-benar berhasil membunyikan drum 10 kali. Di pavilion merangkul bulan, wajah Wen Auxue yang dingin dan cantik tidak mampu lagi mempertahankan ketenangannya. Matanya yang indah menatap lekat-lekat ke punggung Zua Wen, dan bibir cerinya sedikit terbuka saat dia berkata dengan suara rendah, dia benar-benar dipukuli untuk yang ke-10 kalinya. Apakah itu suatu kebetulan? Karena dia selalu meragukan Zua Wen, Wen Auxue masih tidak percaya bahwa Zua Wen mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunyikan drum 10 kali. Karena itu, dia secara tidak sadar percaya bahwa anak laki-laki ini berhasil membunyikan genderang 10 kali karena keberuntungan. Adapun penduduk Kabupaten Mukin, mata mereka bersinar karena kegembiraan. Zua Wen di depan mereka ini adalah seorang jenius di Kabupaten Mukin. Sebagai bagian dari Kabupaten Mukin, mereka secara alami merasakan rasa memiliki dan kemuliaan di hati mereka. Saudara Elefe, ketika Anda memberitahu saya bahwa anak laki-laki ini adalah wakil terkuat dari Kabupaten Mukin Anda, saya tidak mempercayai Anda. Sekarang, sepertinya aku memang orang yang picik. Kiyu Saoyun tersenyum pahit saat dia berbicara kepada Elefe Yitao dengan ekspresi yang rumit. Hati Elefe Yitao juga terguncang. Dia tahu bahwa Zua Wen kuat, tetapi dia menduga dia hanya berada di level Wen Aokzue. Namun, ia tidak pernah membayangkan rekor Zua Wen akan melampaui rekor Wen Aokzue dan menyamai rekor Huang Fu Uji. Jelas sekali bahwa Elefe Yitao telah meremehkan potensi dan kekuatan Zua Wen. Sungguh aneh. Tampaknya dalam Perang Sembilan Negara ini, rumah Muki Skin kita akan benar-benar bersinar. Setelah keterkejutan awal, Elefe Yitao mengungkapkan senyuman puas. Dengan adanya Zua Wen di sini, kabupaten mungkin mereka akan mampu mencapai hasil yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam Perang Sembilan Negara ini. Dia sangat menantikan ini. Dia tidak berubah sama sekali. Wajah Muki Sui yang tak tertandingi yang ditutupi oleh kerudung memperlihatkan senyuman tipis. Matanya yang indah menatap Zua Wen. Tuan Muda Zuo, selamat karena telah membunyikan lonceng pagi dan gendang sore sebanyak sepuluh kali. Anda harus mengetahui langkah kedua. Nyanyikan lagumu. Jika Anda dapat beresonansi dengan gendang tersebut, maka Anda telah berhasil menguduskannya. Mo Yan Wuxiang tidak memiliki banyak harapan, tetapi saat ini, matanya yang indah bersinar dengan cahaya yang aneh. Dia tidak mengira bahwa pemuda di depannya ini akan mampu memukul drum sepuluh kali, menyamai rekor Huang Fu Uji. Mungkin, orang ini bisa beresonansi dengan lonceng pagi dan gendang sore. Berengsek! Rakyat jelata rendahan ini sebenarnya terikat dengan rekor tersebut. Sepertinya aku tidak bisa menghadapi anak ini. Saya hanya bisa menunggu perang sembilan negara mematahkan semangatnya. Huang Fu Uji mengerutkan kening. Jika Zhuowen juga memukul drum sepuluh kali, maka taruhan di antara mereka akan seri. Tentu saja, tidak ada artinya. Tentu saja, Huang Fu Uji tidak percaya bahwa Zhuowen akan berhasil menguduskan drum tersebut. Bahkan dia tidak bisa beresonansi dengan drumnya, jadi bagaimana mungkin anak laki-laki di depannya ini bisa mencapai prestasi seperti itu. Saat ini, mata Zhuowen terfokus pada drum. Setelah memukul gendang itu sepuluh kali, permukaan gendang tidak lagi menahannya, melainkan menerimanya. Oleh karena itu, Zhuowen tidak merasakan sedikitpun tekanan. Namun, Zhuowen tidak langsung membuat lagu, dan dia malah mengelus drum berkarat di depannya dengan ringan. Badan gendang yang berbintik-bintik dan noda darah yang mengering di permukaan gendang mengungkapkan bahwa gendang ini pernah mengalami perubahan-perubahan kehidupan dan sungguh luar biasa. Setelah menabuh genderang sepuluh kali, Zhuowen dapat dengan jelas mendengar jejak kesedihan dari suara merdu drum, serta jejak penyesalan. Dahulu kala, genderang perang inilah yang dibunyikan di medan perang. Senjata inilah yang menginspirasi para prajurit di barak. Genderang ini seharusnya digunakan di medan perang untuk memuji kelembutan besi dan darah. Seharusnya itu meratapi tumpukan mayat dan lautan darah. Itu seharusnya untuk meratapi kematian mereka yang tewas di medan perang. Tapi sekarang, ia terkubur di tempat seperti pavilion musim semi-mabuk. Kamu tidak bersedia. Saat dia membelai permukaan drum dan merasakan fluktuasi yang datang darinya, jantung Zhuowen mulai bergetar. Di dunia yang terburu-buru ini di mana yang kuat memangsa yang lemah dan yang lemah disingkirkan, Zhuowen bahkan lebih tidak rela. Saat mabuk, aku melihat pedang di bawah lampu. Dalam mimpiku, aku meniup klakson di barak. Suara samar perlahan terdengar dari mulut Zhuowen, dan pada saat ini, Zhuowen bergerak. Bagian belakang tinjunya tiba-tiba menghantam permukaan drum, dan banyak nada penyesalan dan keengganan terdengar. 800 mil di bawah komandoku, 50 tali busur membalikkan tembok besar. Pada saat ini, Zhuowen tanpa sadar mulai menari. Sosoknya yang nakal bagaikan angsa liar yang melebarkan sayapnya, menari di atas panggung sepuasnya. Pada titik tertentu, tombak tulang panjang muncul di tangannya. Itu berkedip dengan cahaya dingin, dan cahaya tombaknya sangat menakjubkan. Dong-dong-dong. Bunyi gendang mengiringi lagu, mengawali tarian tombak. Pada saat ini, semua orang sepertinya telah menyatu dengan konsep artistik lagu Zhuowen. Dalam benak mereka, mereka sepertinya bisa membayangkan bahwa di tengah malam, seorang pejuang pemberani dalam keadaan mabuk akan menyalakan lentera berulang kali. Dia akan dengan hati-hati memeriksa pedang berharga yang telah menemaninya selama bertahun-tahun, ingin memasuki medan perang dan memimpin pasukan dalam ekspedisi ke utara. Dalam keadaan linglung, dia merasa langit telah terbit, dan suara trompet yang terus-menerus bergema di seluruh barak. Dia menghadiahi para prajurit itu dengan potongan besar daging sapi panggang untuk dibagikan kepada mereka. Band militer memainkan lagu pertempuran yang keras dan intens untuk menambah suasana. Di medan perang di mana angin musim gugur bersiul, dia memeriksa berbagai pasukan dan kuda, bersiap untuk berangkat. Di medan perang, para prajurit musim gugur diarahkan. Kuda-kudanya gesit, busurnya bagaikan guntur, dawainya menakutkan. Mereka telah menyelesaikan urusan dunia, dan telah memenangkan ketenaran dalam hidup dan mati. Lagu penuh semangat lainnya terdengar. Saat ini, konsepsi artistik berubah lagi. Seolah-olah mereka telah sampai di medan perang. Para prajurit berlari kencang di atas kudanya, secepat angin dan secepat kilat. Mereka menarik busur dan melepaskan puluhan ribu anak panah pada saat bersamaan, terdengar seperti guntur. Itu sungguh menggetarkan jiwa. Musuh telah runtuh, dan gagal total. Dia telah memimpin para prajurit untuk akhirnya menyelesaikan tugas besar memulihkan tanah yang hilang dan menyatukan kekaisaran. Dia telah memenangkan ketenaran dalam hidup dan mati. Seiring dengan lagu yang penuh semangat ini, emosi semua orang bergejolak. Aura yang mengesankan dari pasukan yang kuat dan harimau yang ganas menyebabkan hati banyak orang berdebar kencang, tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Kasihan sekali. Saat lagu mencapai akhir, emosi yang paling membara dan melonjak akhirnya turun. Ternyata pasukan yang luar biasa, pertempuran yang sengit, kemenangan gemilang, dan ketenaran abadi hanyalah mimpi. Rasa penyesalan dan kehidmatan yang kental terungkap dengan jelas di baris terakhir ini. Pada akhirnya, itu semua hanyalah mimpi. Sungguh suatu hal yang tidak dapat didamaikan dan disesalkan. Ketika orang-orang di sekitar mendengar kalimat terakhir ini, mereka semua tenggelam di dalamnya. Mereka sebenarnya menghela nafas pelan, kengganan dan penyesalan mereka mencapai titik ekstrim. Dong. 659 Saat mabuk, aku melihat pedang di bawah lampu. Dalam mimpiku, aku meniup klakson. 800 mil di bawah komando saya. 50 tali busur membalikkan tembok besar. Di medan perang di musim gugur, kuda-kuda terbang dengan cepat. Busurnya seperti petir, talinya menakutkan. Menaklukkan urusan dunia, memenangkan ketenaran dalam hidup dan mati. Kasihan terjadi dengan sia-sia. Masyarakat sekitar masih tenggelam dalam konsepsi artistik lagu ini. Hati semua orang dikejutkan oleh lagu ini. Ambisi di awal puisi membuat hati setiap orang melonjak dalam semangat dan ambisi. Namun, ungkapan menyedihkan untuk apapun, di akhir mengungkapkan kesedihan dan penyesalan yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan semua orang tanpa sadar menghela nafas dalam hati mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki perasaan campur aduk di hati mereka. Bahkan Huang Fu Uji, setelah mendengarkan lagu ini, mengungkapkan sedikit pemikiran mendalam di wajah tampannya. Tak ayal, tanpa sadar ia pun tenggelam dalam konsepsi artistik lagu ini. Di pinggir panggung, mata indah Moyan Wuxiang bersinar dengan kemegahan yang luar biasa. Dia tidak bisa melihat sedikitpun kekurangan dalam lagu ini. Semuanya begitu sempurna, entah itu adegan seru di medan perang atau desahan terakhir karena tidak bisa bertarung, semuanya sangat masuk akal. Ledakan. Cahaya yang sangat menakutkan dan menyilaukan muncul dari permukaan lonceng pagi dan gendang sore. Cahaya ini menjadi lebih kuat dan menyilaukan. Suara drum yang heboh dan begelombang terus menerus terdengar dari permukaan drum, seolah-olah sedang mengekspresikan kegembiraan mereka saat ini. Saat cahaya mencapai puncaknya, seberkas cahaya menembus langit dan membubung ke angkasa. Pada saat ini, panggung besar itu mulai bergetar hebat sebelum runtuh sedikit demi sedikit. Wajah Moyan Wuxiang dan Huangfu Wuji sedikit berubah. Mereka dengan cepat menggunakan teknik gerakannya untuk meninggalkan panggung. Di atas panggung, wajah mereka tampak serius. Pilar cahaya berangsur-angsur menghilang dan lonceng pagi dan genderang sore perlahan muncul di depan semua orang. Di permukaan drum, bekas karat telah hilang sama sekali. Pada saat ini, batu itu sehalus batu giok dan ketajamannya mengancam. Saat ini, kaki Zuawan menginjak kehampaan dan dia juga meninggalkan panggung. Menatap drum besar yang digantung di atas panggung, Zuawan mengerutkan kening. Lonceng pagi dan genderang sore ini tidaklah sederhana. Aura mengerikan memancar dari lonceng pagi dan genderang sore. Aura ini jauh melampaui level harta karun jiwa duniawi. Astaga, lonceng pagi dan genderang sore sebenarnya disucikan. Bukankah itu berarti pangeran kedua kalah dalam taruhan antara Zuawan dan pangeran kedua? Siapa anak ini? Dia tidak hanya membunyikan lonceng pagi dan genderang sore sebanyak 10 kali, dia bahkan berhasil menguduskannya. Merasakan aura kuat yang keluar dari lonceng pagi dan genderang sore, keributan segera terjadi di sekitarnya. Jejak keterkejutan muncul di mata semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa lonceng pagi dan genderang sore akhirnya akan disucikan. Terlebih lagi, orang yang berhasil menguduskan adalah Zuawan tak dikenal yang membawa peti mati hijau di punggungnya. Pada saat ini, suasana di dalam pavilion merangkul bulan juga menjadi sangat sunyi. Tatapan semua orang menatap kosong pada lonceng pagi dan gendang sore yang telah berhasil disucikan. Konsekrasinya berhasil. Tubuh halus Wen Auxue bergetar, dan matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sebenarnya terlalu meremehkan pemuda bernama Zuawan itu. Pada saat ini, Wen Auxue tidak bisa tidak mengingat kata-kata Elefei Itao. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman pahit saat dia berkata, jadi orang terkuat di kabupaten mungkin bukanlah Elefei Itao, tapi Zuawan ini. Mu Auxue, yang sedang duduk di sudut dekat jendela, menunjukkan sedikit senyuman. Matanya yang indah diam-diam menatap lonceng pagi dan gendang malam yang bersinar, serta bagian belakang yang diterangi oleh cahaya. Mata Moyan Wuxiang mengandung sedikit kegembiraan. Dia dengan anggun membungku kepada Zuawan dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda, kali ini Anda telah banyak membantu Wuxiang. Malam ini, Wuxiang akan memainkan Bodhisattva Barbarian untuk Anda. Kata-kata Moyan Wuxiang menggerakkan semua orang. Mereka tidak pernah mengira bahwa orang yang akhirnya mendapatkan kesempatan ini adalah pemuda tak dikenal di depan mereka. Wajah Huangfu Wuji Muram, pusat perhatian hari ini telah sepenuhnya dicuri oleh Zuawan. Dia, yang terbiasa menyendiri, tentu saja merasa sangat tidak senang. Kalau begitu, terima kasih banyak atas bantuan Nona Wuxiang. Sudut mulutnya terangkat saat Zuawan menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Saat ini dia sebenarnya sangat bersemangat untuk memasuki alam pemahaman mistik lagi. Besok, dia akan memasuki kota kekaisaran. Pada saat itu, pertempuran sembilan negara secara resmi akan dimulai. Kekuatannya masih belum cukup. Tuan Muda Zuo terlalu sopan. Ini awalnya adalah janji Wuxiang. Moyan Wuxiang tersenyum manis. Dengan lambayan tangannya yang seperti batu giyok, drum besar yang melayang di udara disimpan di dalam cincin rohnya. Lonceng pagi dan gendang petang masih dalam proses pentahbisan. Diperlukan setidaknya 4 jam untuk menyelesaikan konsekrasi. Sekarang, hanya ketika cahaya di permukaan drum telah benar-benar memudar dan tampilan aslinya barulah mereka dapat mengetahui peringkat dari drum spirit racer ini. Moyan Wuxiang jelas tidak ingin orang lain mengetahui peringkat lonceng pagi dan gendang malam, jadi dia menyimpannya di cincin rohnya terlebih dahulu. Kalau begitu, pangeran kedua kita yang terhormat, sudah jelas siapa pemenang taruhannya bukan? Kalau begitu, pangeran kedua, tolong penuhi taruhannya. Perlahan berbalik, mata Zwa Wen terfokus pada Huang Fu Uji, sudut mulutnya menunjukkan sedikit ejekan. Saat Zwa Wen berbicara, mata semua orang tertuju pada Huang Fu Uji. Mereka semua penasaran dengan pilihan apa yang akan diambil Huang Fu Uji. Bagaimanapun, taruhan ini telah diusulkan oleh Huang Fu Uji sendiri. Tiga busur dan sembilan koutou, dan juga penghancuran budidaya diri sendiri. Harga seperti itu terlalu mahal. Huang Fu Uji ini adalah pangeran kedua keluarga kekaisaran yang bermartabat. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal memalukan seperti itu? Apa? Apakah pangeran kedua yang bermartabat adalah seseorang yang tidak menepati janjinya? Ataukah taruhan yang Anda ajukan hanya sekedar kentut, bahkan tidak bernilai satu sen pun? Suara Zwa Wen semakin keras, seperti sambaran petir. Itu menggelinding ke seluruh pavilion merangkul bulan, menyebabkan kulit Huang Fu Uji menjadi sangat jelek. Kamu pikir kamu siapa? Anda berani membuat yang mulia pangeran kedua berlutut tiga kali dan sembilan koutou, dan bahkan menghancurkan budidayanya sendiri. Anda orang biasa, Anda benar-benar punya nyali. Senior Sado muncul di samping Suo Wen dan meneriakinya. Suo Wen mengangkat bahu dan berkata dengan acuh ta'acuh, bukan aku yang mengusulkan taruhan, dan bukan aku yang membuat taruhan. Pangeran kedua kita yang terhormatlah yang mengatakannya dengan tulus dan husuk. Jadi, orang yang membuat pangeran kedua berlutut tiga kali dan sembilan kali bersujud, dan bahkan menghancurkan budidayanya sendiri bukanlah aku, tapi pangeran keduamu. Huang Fu Uji menyipitkan matanya dan dengan dingin berkata, lonceng pagi dan pembukaan cahaya gendang malam bergantung pada keberuntungan, itu tidak masuk hitungan sama sekali. Kamu dan aku sama-sama telah membunyikannya sepuluh kali, jadi paling banyak itu bisa dipertimbangkan gambaran. Jika Anda tidak yakin, Anda bisa bertukar jurus dengan saya. Jika Anda dapat menahan tiga gerakan dari saya, maka saya akan berlutut tiga kali dan bersujud sembilan kali, dan bahkan menghancurkan kultivasi saya sendiri. Menahan tiga gerakan darimu. Saya tidak pernah berpikir bahwa yang mulia pangeran kedua akan begitu tidak tahu malu dan tidak tahu malu. Dia jelas-jelas kalah, namun dia masih menemukan alasan yang masuk akal. Cek-cek, ini benar-benar membuka mata saya. Saat Suo Wen mengucapkan kata-kata ini, orang-orang di sekitarnya menatap Huang Fu Uji dengan tatapan aneh. Kata-kata Suo Wen masuk akal dan adil. Apakah itu taruhan atau taruhan? Semuanya telah diputuskan oleh Huang Fu Uji. Sekarang setelah dia kalah, dia sebenarnya ingin menarik kembali kata-katanya. Hal ini menyebabkan banyak orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Saat Huang Fu Uji mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya, raut wajahnya menjadi semakin jelek. Dia dengan dingin berkata, Jika saya mengatakan ini seri, maka itu seri. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menyangkal saya? Jika Anda dapat menahan tiga gerakan dari saya, maka saya akan memenuhi taruhannya. Apa menurutmu aku idiot sepertimu? Saya jelas menang, jadi mengapa saya harus menerima permintaan tidak masuk akal dari Anda? Mata Suo Wen menjadi semakin dingin saat dia berkata dengan dingin. Huang Fu Uji ini benar-benar menganggap dirinya terlalu tinggi. Dia jelas-jelas kalah taruhan, namun dia masih berani dengan percaya diri dan percaya diri mematahkan taruhan tersebut. Kulitnya tidak bisa digambarkan tebal. He he, karena Anda tidak menerima persyaratan ini, maka Anda tidak memiliki kualifikasi untuk membuat saya memenuhi taruhan tersebut. Menurutku, pembukaan lonceng pagi dan gendang sore terlalu beruntung. Ini tidak membuktikan apapun. Kata Huang Fu Uji. Seseorang begitu tidak tahu malu sehingga mereka telah mencapai levelmu. Apakah menurutmu semua yang kamu katakan itu wajar? Kulit Zuo Wen menjadi gelap saat dia berkata dengan marah. Ada juga banyak orang di sekitar yang mulai menunjuk ke arah Huang Fu Uji. Bagaimanapun, dialah yang telah mengusulkan taruhan kepada Zuo Wen sejak awal. Sekarang setelah dia kalah, dia sebenarnya berani menyangkalnya. Ini benar-benar tidak tahu malu. Saya pikir Anda hanya ingin mati. Anda sebenarnya berani menghina yang mulia pangeran kedua. Mati demi orang tua ini. Mata senior Sado suram seperti air. Dengan satu langkah, seluruh tubuhnya melebur ke tanah seperti bayangan. Dalam sekejap, dia telah sampai di belakang Zuo Wen. Cakarnya yang layu seperti cabang menyapu bagian belakang kepala Zuo Wen. Bang! Saat cakar senior Sado mencapai bagian belakang kepala Zuo Wen, cakar itu ditangkap oleh tangan yang kotor. Pada waktu yang tidak diketahui, Luhantian muncul di belakang Zuo Wen. Warna kulit senior Sado berubah. Pada saat ini, cakarnya tampak seperti dikunci oleh besi, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kamu berani melawan Zuo Wen? Saya pikir Anda hanya ingin mati. Minggir! Luhantian dengan dingin berteriak. Senior Sado terlempar ke belakang, mengeluarkan setegup darah saat dia jatuh ke tanah di kaki Huang Fu Uji. Luhantian! Apakah Anda benar-benar ingin menentang keluarga kerajaan kami? Meskipun Anda adalah pembangkit tenaga listrik empirean, keluarga kerajaan kami bukanlah sesuatu yang mampu disinggung oleh pembangkit tenaga listrik empirean. Huang Fu Uji berkata dengan dingin. Kamu menganggap dirimu terlalu tinggi. Ini jelas merupakan pertaruhan yang adil, tetapi kamu benar-benar melanggar perjanjian dan bahkan berencana untuk menyerang Zuo Wen. Sampah seperti kamu telah benar-benar kehilangan wajah keluarga kerajaan. Karena kamu tidak ingin memenuhi syarat taruhan, biarlah ayah ini membantumu. Luhantian dengan dingin tersenyum. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, dan kekuatan yang menakutkan meledak. Kulit Huang Fu Uji berubah, dan dia tanpa sadar berlutut, membungkuk ke arah Zuo Wen dari jauh. Luhantian! Anda benar-benar berani memperlakukan saya seperti ini. Anda punya nyali. Huang Fu Uji memuntahkan setegup darah, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Dia tidak menyangka Luhantian akan begitu gila hingga memaksanya melakukan hal seperti itu. Kapan ayah ini memaksamu? Saya hanya ingin Anda memenuhi syarat taruhannya, hehehe. Luhantian tersenyum ringan. Mendengar tawa Luhantian, semua orang merasa punggungnya mati rasa. Luhantian ini terlalu tidak bermoral. Dia sebenarnya berani memperlakukan Huang Fu Uji sedemikian rupa di kota kekaisaran. Ini adalah pangeran kedua keluarga kerajaan. Di bawah tekanan yang disengaja atas kekuatan Luhantian, Huang Fu Uji terpaksa membungkuk tiga kali dan bersujud sembilan kali kepada Zuo Wen. Huang Fu Uji sangat marah hingga dia pingsan. Setelah tiga busur dan sembilan koutou, saya akan melumpuhkan kultivasi Anda. 660. Aduh! Raungan naga yang jernih membubung ke langit. Naga Ki Kota kekaisaran bergegas keluar, langsung tiba di atas pavilion musim semi yang mabuk saat tekanan mengerikan mengalir turun. Luhantian, yang sedang menyerang, tiba-tiba memucat. Di bawah tekanan ini, dia dipaksa berulang kali, dengan ekspresi bermartabat di wajahnya. Kaisar Biru, Luhantian mengerutkan kening. Naga Ki berputar beberapa kali di udara. Cahaya meledak, berubah menjadi sosok biru. Sosok biru itu perlahan berjalan ke depan, energi biru masih melekat di sekelilingnya. Orang ini berpenampilan seperti pria parubaya berusia 40 tahun. Wajahnya putih dan matanya seperti bulan dan bintang yang terang. Energi biru yang tersisa di sekelilingnya berubah menjadi naga biru. Naga biru ini merangkak di bawah kakinya, seolah-olah dia sedang berdiri di atas 10 ribu naga, memandang rendah dunia dengan jijik, seolah-olah dia adalah dewa. Orang ini adalah tokoh dikdaya nomor satu di kota Kekaisaran, dewa penjaga kota Kekaisaran, Kaisar Biru. Kaisar Biru menjentikan lengan bajunya dan Huang Fu Uji yang tidak sadarkan diri terbungkus dalam energi biru, melayang di samping Kaisar Biru. Kaisar Biru melirik Huang Fu Uji yang tak sadarkan diri. Kemudian, matanya beralih ke Luhantian. Dia tersenyum dan berkata, kamu seharusnya menjadi Luhantian, kan? Saya tidak pernah berpikir bahwa setelah tidak bertemu Anda selama 100 tahun, kemajuan Anda akan begitu cepat. Anda sebenarnya telah mencapai puncak alam Empyrean. Begitu Kaisar King mengatakan ini, banyak orang di sekitar terlihat terkejut. Mereka semua tahu bahwa Luhantian seharusnya adalah seorang kultifator alam kemuliaan ilahi, namun mereka tidak menyangka bahwa dia adalah seorang kultifator tertinggi di puncak alam kemuliaan ilahi. Puncak alam Empyrean hanya berjarak satu langkah dari alam Kaisar. Selain pembangkit tenaga listrik Kaisar Realem, tidak ada seorang pun di empat guru besar yang bisa menandinginya. Beri aku muka dan biarkan masalah ini selesai. Bagaimana? Kaisar Biru menatap Luhantian dan berkata dengan ringan. Tatapan Luhantian menjadi sangat serius. Kaisar King adalah seorang ahli alam berdaulat. Dia bukan tandingannya. Setelah memikirkannya, Luhantian menganggup dan berkata dengan lugas. Karena Kaisar King berkata demikian, mari kita akhiri masalah ini di sini. Kabupaten Mukinmu benar-benar merupakan tempat yang diberkahi dengan bakat-bakat luar biasa. Seratus tahun yang lalu, seorang jenius aneh seperti mu muncul. Sekarang, Zhuowen ini telah muncul. Aku khawatir Kabupaten Mukinmu akan mencapai hasil yang baik dalam perang dunia ini. 9. Kabupaten Kaisar King tersenyum sambil memandang Zhuowen yang berada di belakang Luhantian. Dia lalu berkata, Jangan khawatir, Zhuowen. Yang mulia memuji saya secara berlebihan, Zhuowen hanya beruntung, dari segi kekuatan, dia bukan tandingan pangeran kedua. Luhantian tersenyum tipis. Kaisar King mengangguk. Dengan kekuatannya, dia secara alami dapat melihat budidaya Zhuowen. Dia baru berada di tahap awal alam Kaisar Ekstrim. Mampu membuka lonceng pagi dan gendang sore dengan lancar tidak membuktikan bahwa bocah ini lebih kuat dari Huang Fuwuji. Itu hanya membuktikan bahwa anak ini beruntung. Tentu saja, jika Zhuowen dan Huang Fuwuji bertarung, maka yang kalah adalah Zhuowen. Bagaimanapun, Huang Fuwuji adalah pembangkit tenaga listrik puncak realem Kaisar Ekstrim. Dia secara keseluruhan lebih tinggi dari Zhuowen. Dengan bakat Huang Fuwuji, kekuatan sejatinya seharusnya meningkat ke level lain. Tidak masalah baginya untuk membandingkannya dengan pembangkit tenaga listrik Ekstrim Emperor Realem. Bahkan jika Zhuowen menggunakan semua kartunya, dia mungkin masih belum bisa menandingi Huang Fuwuji. Luhantian, bagaimana kalau bekerja di bawah Kaisar ini? Kaisar ini dapat menganugerahkan kepada Anda gelar guru besar. Itu adalah posisi resmi yang kedua setelahnya dan di atas segalanya. Anda akan memperoleh rasa hormat yang tiada habisnya dan manfaat yang tiada habisnya. Kaisar King menatap Luhantian, sedikit apresiasi di matanya. Dia sebenarnya mencoba merekrut Luhantian. Guru besar, saya tidak pernah berpikir bahwa Yang Mulia Kaisar King benar-benar ingin menganugerahkan kepada Luhantian gelar guru besar. Saat Kaisar King berbicara, kerumunan di sekitarnya mulai berteriak. Status Grand Tutor sangat tinggi, itu hanya lebih rendah dari Kaisar King. Hingga saat ini, Kaisar King belum pernah menganugerahkan gelar tersebut kepada siapapun. Sekarang, Kaisar King sebenarnya telah membuka mulutnya untuk menganugerahkan kepada Luhantian gelar guru besar. Dari sini, orang dapat melihat betapa pentingnya Kaisar King menempatkan Luhantian. Mata Luhantian berbinar, dia tersenyum dan berkata, Terima kasih atas bantuan Yang Mulia Kaisar King. Hal ini sangat penting dan bukan masalah kecil. Saya perlu mempertimbangkannya dengan hati-hati sebelum saya dapat memberikan jawaban kepada Yang Mulia. Luhantian tidak menolak secara langsung. Bagaimanapun, Kaisar King adalah seorang raja sepanjang sejarah. Dia adalah yang tertinggi, dan otoritas kekaisarannya tidak dapat diganggu-gugat. Jika Luhantian menolaknya di depan semua orang, itu jelas akan mempermalukan Kaisar King. Oleh karena itu, Luhantian secara alami harus bersikap bijaksana dan memberikan wajah yang cukup kepada Kaisar King. Meskipun Luhantian sombong dan sulit diatur, dia bukanlah orang bodoh. Kaisar King jauh lebih kuat darinya. Jika dia masih berani bersikap tidak terkendali, dia hanya akan mendekati kematian. Melihat sikap rendah hati Luhantian, Kaisar King mengangguk. Dia juga tahu bahwa Luhantian ini mungkin tidak mau menerima gelar guru besar. Dia berkata dengan acu tak acu, dalam hal ini, Kaisar ini akan memberi Anda waktu untuk mempertimbangkannya. Saya harap Anda dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada Kaisar ini ketika saatnya tiba. Saat dia berbicara, dia menatap Zuo Wen untuk terakhir kalinya. Kaisar King tidak tinggal lebih lama lagi. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan kembali menjadi nagaki dalam jumlah besar, kembali ke kota kekaisaran. Seorang ahli alam Kaisar. Mata Zuo Wen menyala-nyala saat dia melihat sosok anggun Kaisar King. Mencapai alam Raja Beladiri adalah tujuan yang dirindukan oleh setiap kultifator. Bagaimanapun, ini adalah ahli tertinggi yang memandang rendah seluruh kekaisaran King Suan. Sayangnya, alam Kaisar terlalu sulit. Bahkan Luhantian yang berbakat pun terjebak di langkah terakhir dan tidak bisa menjadi Kaisar. Setelah Kaisar King pergi, suasana tenang menjadi hidup kembali. Mata semua orang dipenuhi kegembiraan. Meskipun semua orang tahu bahwa Kaisar King ada di kota Kekaisaran, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Tuan Muda Zuo, ikuti Wu Xiang ke ruang dalam. Malam ini, Wu Xiang akan memenuhi janjinya dan berperan sebagai bodhisattva barbarian untukmu. Suara merdu terdengar. Moyan Wu Xiang, yang sedang memegang pipa, perlahan berjalan mendekat dengan sikap anggun. Dia tersenyum manis pada Zuo Wen. Wah, keberuntunganmu dengan wanita lumayan. Wajah Luhantian menunjukkan ekspresi nakal saat dia berkata sambil tersenyum nakal. Zuo Wen mengangkat bahu dan berkata kepada Moyan Wu Xiang, kalau begitu aku harus merepotkan Nona Wu Xiang. Terima kasih kembali. Kali ini, Tuan Muda Zuo telah banyak membantu Wu Xiang. Lonceng pagi dan genderang malam, sangat penting bagi Wu Xiang. Sayangnya bakat Wu Xiang dangkal dan saya tidak bisa memahaminya. Moyan Wu Xiang tersenyum tipis. Matanya yang indah menatap Zuo Wen. Dia berkata dengan lembut, saya tidak tahu nama lagu yang baru saja dibawakan Tuan Muda Zuo. Untuk bisa menciptakan lagu seperti itu, seseorang tidak hanya harus memiliki bakat, tapi juga pengalaman yang kaya. Saya tidak menyangka Tuan Muda Zuo memiliki pengalaman yang begitu kaya di usia yang begitu muda. Zuo Wen sedikit malu dengan pujian Moyan Wu Xiang. Dia tidak menciptakan lagu itu. Itu adalah lagu dari kehidupan sebelumnya di bumi. Judulnya, menghancurkan formasi, dan disusun oleh penyair Sin Kiji dari dinasti Song Selatan. Saat itu, Zuo Wen dapat merasakan bahwa, lonceng pagi dan genderang sore, menyampaikan sedikit penyesalan dan kengganan. Jejak emosi ini mirip dengan Sin Kiji saat ia menggubah lagu, Brea King Deformasi. Demikian pula, dia ingin kembali ke medan perang dan menikmati semangat perang, persahabatan besi dan darah, serta tahun-tahun yang penuh gairah dan kecemerlangan. Hanya dengan berkeringat dalam pertempuran seseorang dapat menjalani kehidupan yang bermanfaat. Oleh karena itu, Zuo Wen mau tidak mau memikirkan lagu, Brea King Deformasi. Entah itu emosi atau suasana hati, itu sangat tepat dan cocok. Lagu ini berjudul, Brea King Deformasi. Zuo Wen menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Menghancurkan formasi. Itu nama yang bagus. Mata indah Moyan Wuxiang bersinar saat dia terkekeh. Ayo pergi, Tuan Muda Zuo, ikuti Wuxiang ke ruang dalam. Bodhisattva Barbarian, mungkin bisa membantu Anda. Kata Moyan Wuxiang sambil tersenyum. Saya sudah lama mendengar tentang banyak aspek magis dari Bodhisattva Barbarian. Hari ini, saya akan melihatnya baik-baik. Setelah mengatakan itu, Zuo Wen mengikuti Moyan Wuxiang. Di bawah tatapan iri banyak orang, mereka memasuki tirai di belakang panggung. Di atas pavilion merangkul bulan, King Lian dan Luo Xing mengerutkan alis mereka. Ekspresi mereka sedikit tidak senang. Kedua wanita itu sudah memiliki kesan yang baik terhadap Zuo Wen. Sekarang mereka melihat Zuo Wen sendirian dengan Moyan Wuxiang, seorang wanita yang berbakat dan cantik. Mereka tentu saja merasa tidak nyaman. Bahkan Muxue, yang sedang duduk di dekat jendela, sedikit mengernyit. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Ena tua kiyu, ayo pergi. Muxue berkata dengan lemah. Kemudian, dia dan pria bertopeng hantu melangkah ke Vermilion bertraksasa. Burung Vermilion melebarkan sayapnya dan menghilang dari pavilion merangkul bulan. Di belakang panggung, ada jalan berkelok-kelok yang cukup anggun. Moyan Wuxiang diam-diam berjalan di depan, dan Zuo Wen diam-diam mengikuti di belakang. Keduanya tidak mengucapkan sepatah katapun. Setelah sekitar setengah waktu dupa, sebuah halaman yang agak elegan muncul di depan mereka berdua. Halamannya dikelilingi oleh bambu giyok hijau subur. Ratusan bunga bermekaran, burung-burung berkicau dan wangi bunganya harum. Ini adalah kediaman Wuxiang di pavilion musim semi-mabuk. Tuan muda Zuo, ikuti Wuxiang masuk. Moyan Wuxiang memperkenalkan sambil tersenyum. Dia perlahan berjalan ke halaman, dan Zuo Wen mengikuti dari belakang. Di halaman, lingkungannya sangat elegan. Di tengahnya terdapat pavilion dengan meja batu dan bangku batu. Di atas meja batu, ada guzeng berbentuk persegi panjang. Moyan Wuxiang dengan santai berjalan ke pavilion dan dengan lembut duduk di depan guzeng. Zuo Wen tidak memasuki pavilion. Sebaliknya, dia bersandar pada bebatuan dan menatap Moyan Wuxiang dengan kagum. Harus dikatakan bahwa temperamen Moyan Wuxiang sangat halus. Dia seperti peri yang tidak memakan makanan manusia. Dia sangat acuh-ta'acuh dan alami. Ciri khas tersebut terlihat dari lingkungan sekitar halaman rumahnya. Tuan muda Zuo, bisakah kita memainkan bodhisattva barbarian sekarang? Tangan giyok ramping Moyan Wuxiang dengan lembut diletakkan di atas guzeng. Matanya yang cerah membawa sedikit senyuman saat dia menatap sosok nakal yang membawa peti mati hijau di depannya. Terima kasih atas masalahnya, Nona Wuxiang. Zuo Wen terkekeh. Kata-katanya natural dan harmonis. Dia tidak tahu kenapa, tapi saat dia bersama wanita di depannya, mau tak mau dia jatuh ke dalam keadaan tenang dan halus. Ini adalah perasaan unik yang dibawa oleh temperamen unik Moyan Wuxiang kepadanya. Suara guzeng yang halus dan tenang perlahan terdengar dari pavilion. Itu seperti suara aliran gunung yang mengalir ke dalam hati Zuo Wen, menyebabkan Zuo Wen tanpa sadar menutup matanya. Gunung kecil itu tumpang tindih dan cahaya kemasan padam. Awan di pelipis akan segera menghilang. Terlalu malas menggambar alis. Riasan tebal datang terlambat. Di depan dan belakang cermin, wajah bunga saling memantulkan. Luo Luo bersulam baru, sepasang ayam hutan emas. Terima kasih telah menonton!